Tidak perlu, tidak perlu. Tetua berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Saya ingin melihatnya, kata Ye Tian. Oke. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, gambar yang terekam perlahan terungkap di kehampaan. Bajingan. Setelah Ye Tian selesai membaca, dia menjadi marah. Mata pria berjubah hitam itu juga dipenuhi dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Aku pantas mati, aku pantas mati. Tolong selamatkan nyawaku, beri aku kesempatan lagi. Tetua berjubah hitam itu segera berlutut di tanah dan memohon. Jika mau uji tidak memberitahu kita sebelumnya, apakah kamu akan memberinya kesempatan? Wajah Ye Tian dingin. Tetua berjubah hitam itu ketakutan dan gemetar. Kamu tidak akan melakukannya. Seperti yang kita lihat, kau akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Betapa tidak masuk akalnya. Aku membiarkanmu menjaga tempat ini untuk melindungi ibu kota aliansi, bukan untuk menjadi antek tetua ke-10. Sing kedua, bunuh dia. Ye Tian meraung. Pria berjubah hitam itu segera menyerang dan menamparkan tetua berjubah hitam itu. Tetua berjubah hitam itu berbalik dan melarikan diri. Namun, kultivasi pria berjubah hitam itu telah mencapai level dominator yang sempurna. Bagaimana dia bisa lolos? Tetua berjubah hitam itu tewas di tempat ketika darahnya mewarnai gletser menjadi merah. Qin Fei yang menatap Ye Tian. Dia adalah orang yang saleh yang dapat membedakan antara kebaikan dan kebencian. Dia memang orang yang baik. Sayangnya, mengapa dia memiliki kakek yang begitu jahat? Tunggu. Sing kedua. Tiba-tiba. Qin Fei yang menatap pria berjubah hitam itu. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pria berjubah hitam itu tampak mirip dengan Sing ketiga. Bolehkah aku bertanya, apa hubunganmu dengan Sing ketiga? Qin Fei yang menatap pria berjubah hitam itu dan bertanya. Sing ketiga adalah adik laki-lakiku. Sing kedua tersenyum dan menatap Qin Fei yang sikapnya benar-benar berbeda. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan berkata setengah bercanda, adikmu adalah Sing ketiga dan kau adalah Sing kedua. Jangan bilang kau punya kakak laki-laki lain. Memang. Kakak laki-laki kami adalah Sing da. Sing kedua menganggup. Hah. Qin Fei yang tercengang. Ye Tian tersenyum dan berkata, mereka bertiga adalah tangan kanan kakekku. Kakekku lebih mempercayai mereka daripada aku. Benar-benar. Qin Fei yang terkejut. Ya. Ye Tian menganggup dan tampak ada sedikit kecemburuan di matanya. Tuan muda, Anda pasti bercanda. Anda adalah cucu Tuan, dan kami hanyalah bawahannya. Bagaimana kami bisa dibandingkan? Petugas interogasi kedua menggelengkan kepalanya. Ayolah, aku tidak buta. Ye Tian memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu akan menjaga tempat ini untuk saat ini. Jika saatnya tiba, carilah seseorang yang dapat kami percaya untuk menggantikanmu. Baiklah. Sing kedua menganggup dan berjalan ke mayat lelaki tua berjubah hitam itu. Dia melepaskan cincin kosmosnya dan mengeluarkan tokennya. Adapun mayat lelaki tua berjubah hitam itu, petugas interogasi kedua melambaikan tangannya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ye Tian mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita kembali. Little Jin sudah menyiapkan makanan dan anggur di rumah untuk memberimu hadiah. Apakah itu perlu? Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Kamu sudah berada di luar sana selama beberapa hari terakhir. Untuk menghadapi keluarga Zhao, Wu Sanyuan, dan tetua ke-10, kamu telah bekerja keras. Aku harus mentraktirmu minum. Itulah yang aku inginkan juga. Ye Tian tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Bukankah sudah jelas? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Little Jin dan aku tahu betul alasan mengapa kamu tinggal di sana. Ayo pergi. Ye Tian menepuk bahu Qin Fei Yang, dan keduanya segera terbang menuju ibu kota aliansi. Pria ini berbakat. Jika dia bersedia membantu Tuan Muda, Tuan Muda pasti akan menjadi pemimpin berikutnya di masa depan. Sing kedua menatap punggung Qin Fei Yang dan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali. Baik wakil pemimpin, Ye Tian, atau orang-orang di sekitar mereka, mereka semua memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fei Yang. Ibu kota aliansi, kota timur. Bukankah kita akan kembali ke rumah Little Jin? Berjalan di jalan, Qin Fei Yang menatap Ye Tian dengan curiga. Ya. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Little Jin akan secara pribadi menyiapkan makanan dan anggur ketika dia pulang? Ye Tian mengangguk. Dia belum masuk Hall of Fame. Qin Fei Yang curiga. Ya. Namun, Hall of Fame tidak membatasi kebebasannya. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Ye Tian tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Kakak Mo, kamu sudah kembali. Kalian tidak perlu khawatir sekarang. Berdasarkan penilaian bijaksana dari wakil pemimpin, tetua ke-10 telah diadili. Sepanjang jalan. Orang-orang yang mereka temui semuanya menyapa Qin Fei Yang dari jauh. Meskipun Qin Fei Yang baru berada di ibu kota aliansi selama lebih dari 300 tahun dan telah mengasingkan diri selama lebih dari 300 tahun, setelah insiden dengan Feng Wanyun, semua orang sekarang mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa Qin Fei Yang tidak ragu-ragu menyinggung tetua ke-10 untuk membantu Zhao Xiao Jin. Semua orang mengaguminya karena cinta dan kebenarannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Qin Fei Yang juga menanggapi mereka dengan senyuman. Segera. Mereka berdua memasuki pinggiran kota dan tiba di rumah Zhao Xiao Jin. Di halaman belakang, asap mengepul membentuk spiral. Sebelum memasuki halaman, mereka bisa mencium aroma makanan. Biarku beritahu, Little Jin jago masak. Baunya lebih harum daripada masakan di restoran-restoran itu. Ye Tian mendorong pintu halaman dan menuntun Qin Fei Yang ke loteng sambil terkekeh. Sepertinya kau sangat mengenalnya. Qin Fei Yang tersenyum. Bagaimanapun juga, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ye Tian tersenyum. Mereka berdua berjalan ke halaman belakang dan melihat Zhao Xiao Jin tengah menyebukkan diri di depan kompor sendirian. Kamu kembali. Merasakan aura keduanya, Zhao Xiao Jin menoleh ke arah mereka dan tersenyum. Ya. Ye Tian mengangguk. Apakah terjadi sesuatu? Zhao Xiao Jin bertanya. Benar-benar ada. Jika aku tidak datang tepat waktu bersama petugas interogasi kedua, aku khawatir kakakmu mau akan dikutuk. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Benda tua itu. Tetua ke-10 sudah tumbang, tapi dia masih menolak untuk sadar. Mata Zhao Xiao Jin penuh amarah. Dia bertanya, bagaimana kita harus menghadapinya. Ye Tian membuat gerakan menggorok leher. Kematian yang baik. Zhao Xiao Jin tertawa terbahak-bahak dan berkata, pergilah dan duduklah di luar dulu. Jika kamu ingin minum teh, minumlah sendiri. Aku akan segera selesai. Apakah kamu tidak membutuhkan bantuan kami? Ye Tian bertanya. Membantu. Dua orang dewasa. Aku khawatir semakin banyak kalian membantu, semakin banyak masalah yang akan kalian timbulkan. Silakan, jangan halangi aku di sini. Zhao Xiao Jin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah kalau begitu. Ye Tian mengangguk dan tersenyum. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu, jangan cari masalah di sini. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka berdua kembali ke Aola Loteng dan duduk berhadapan. Apakah kamu ingin minum teh atau anggur? Ye Tian bertanya. Minum teh. Kata Qin Fei Yang. Tidak buruk. Saya juga suka minum teh. Kebetulan, saya juga punya beberapa daun teh kualitas terbaik. Setelah Ye Tian selesai berbicara, dia mulai membuat teh. Tidak lama setelah itu. Sepoci teh telah diseduh. Ye Tian menuangkan secangkir dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, cobalah. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh itu. Dia mencium aromanya terlebih dahulu, lalu menyesapnya. Dia mengangguk dan berkata, lumayan. Tidak buruk. Ye Tian sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kamu tampaknya tidak terlalu puas. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sejujurnya, teh ini dapat dianggap teh yang baik, tetapi tampaknya masih jauh dari kualitas terbaik. Jangan panggil aku tuan muda, kau memperlakukanku seperti orang luar. Kita bisa dianggap sebagai kawan seperjuangan. Kalau kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak Ye seperti Little Jin. Ye Tian tersenyum. Qin Fei Yang tertawa, ini adalah kehormatan bagi saya, bagaimana mungkin saya tidak menyukainya. Tapi saya khawatir seseorang akan mengatakan bahwa saya mencoba mencari muka di belakang saya. Bagaimanapun, bergosip adalah hal yang menakutkan. Kamu masih peduli tentang ini. Ye Tian tidak bisa berkata apa-apa. Haha. Qin Fei Yang tersenyum dan mengangguk, kalau begitu, tidak sopan kalau aku menolaknya. Lebih seperti itu. Tadi, kamu bilang kalau teh ini masih jauh dari kualitas terbaik. Mungkinkah saudara mau punya daun teh yang lebih bagus? Jika kau melakukannya, maka kau harus mengeluarkannya dan biarkan aku mencicipinya. Mata Ye Tian berbinar. Sepertinya aku benar-benar bertemu dengan jiwa yang sama. Qin Fei Yang tersenyum, mengeluarkan topless teh, dan meletakkannya di atas meja kopi. Gucci teh itu sangat tidak mencolok. Gucci itu hanya terbuat dari batu giyok biasa. Namun, ketika Ye Tian membuka Gucci teh itu, matanya berbinar. Segera setelah. Dia tidak sabar untuk mengambil beberapa daun teh dan merebusnya dalam air mendidih. Harum. Benar saja, ini adalah teh bermutu tinggi. Hanya mencium aroma teh saja, dia tidak dapat menahan air liurnya. Ketika dia benar-benar mencicipinya, dia benar-benar mabuk. Sebagai cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi, dia tentu saja telah minum banyak teh yang enak. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mencicipi teh jenis ini. Aroma tehnya murni, dan yang paling menakjubkan adalah ada sedikit aroma obat dalam aroma tehnya. Yang paling penting, aroma obat ini tidak hanya tidak memengaruhi aroma daun teh, tetapi malah menyatu dengan aroma teh, membentuk aroma unik yang membuat orang ketagihan. Jika saudara Ye tidak keberatan, aku akan memberikan kendi teh ini kepadamu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan. Teh yang enak ini, kalau kamu memberiku beberapa toples lagi, aku akan menghabiskan semuanya. Bagaimanapun juga, aku pasti tidak akan bersikap sopan padamu. Ye Tian terkekeh dan segera menyingkirkan tabung daun teh itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memang orang yang sangat santai. Saudaramu, saya ingin bertanya sesuatu. Dari mana anda mendapatkan teh ini? Ye Tian tersenyum sambil mencicipi teh dan menatap Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Kinfei yang curiga. Ye Tian berkata, aku hanya khawatir jika aku menghabiskan toples ini, aku tidak akan punya minuman lagi di masa mendatang. Teh ini, kamu tidak bisa membelinya di luar. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak bisa membelinya. Ye Tian tercengang. Ya, teh ini dibudidayakan secara pribadi oleh adik perempuan saya. Kinfei yang tersenyum. Itu menakjubkan. Ye Tian tertegun dan langsung bertanya, adik perempuan mana? Bisakah kamu mengenalkannya padaku? Saya harus menjilat orang yang bisa menanam teh yang baik seperti itu. Dia tidak bersamaku sekarang, tetapi akan ada banyak kesempatan di masa depan. Kinfei yang tersenyum sedikit. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Ye Tian menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia melirik ke halaman belakang dan berbisik. Kakakmu, apa pendapatmu tentang Xiao Jin kita? 3162. Jin kecilmu. Kinfei yang tercengang. Bukan aku, tapi kita. Sekarang hanya kami yang tersisa di sisi Little Jin, dia sudah menjadi keluarga kami. Kata Ye Tian. Lalu mengapa kamu bertanya seperti apa dia? Bagaimana apanya? Kinfei yang bingung. Jawab aku dulu. Ye Tian tersenyum. Dia tidak buruk. Dia jago di dapur dan yang terpenting, dia berbakat dan baik hati. Kinfei yang menganggup. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Singkatnya, selain sedikit liar, Little Jin adalah orang yang baik. Ye Tian tersenyum. Saudara Ye, apa yang ingin Anda katakan? Jangan bertele-tele, katakan saja. Kata Kinfei yang. Kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Meskipun aku tidak ada hubungan darah dengan Little Jin, di mataku, Little Jin adalah adik kandungku. Dulu, dia punya keluarga yang mengurusnya dan saya tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi sekarang, dia sendirian, jadi saya ingin menyelesaikan pernikahannya. Sedangkan kamu, meskipun kita belum lama saling kenal, dari caramu melindungi Little Jin dan menghadapi tetua ke-10, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat saleh dan bertanggung jawab. Jadi, aku berpikir. Ye Tian tersenyum. Tunggu sebentar. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia buru-buru mengulurkan tangan dan menyela Ye Tian. Kamu tidak berpikir untuk menjodohkanku dengannya, kan? Itu benar. Itulah yang saya maksud. Karena aku percaya kamu mampu menjaganya dan memberinya kebahagiaan. Selain kamu, aku benar-benar khawatir meninggalkan Little Jin di tangan orang lain karena kamu telah melihat sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan di antara generasi muda aliansi penggarap keliling. Ye Tian mendesah. Berhenti, berhenti. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Ada apa? Apakah kamu tidak punya perasaan sedikitpun terhadap Little Jin? Ye Tian menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Little Jin memang sangat luar biasa. Aku bisa menjaganya, tapi aku tidak bisa bersamanya. Mengapa? Ye Tian bingung. Pertama-tama, saya sudah menikah. Kata Kinfei yang. Sudah berkeluarga. Ye Tian tercengang. Ya. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, meskipun normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir, menurutku lebih baik untuk memiliki tujuan. Jika aku bisa memberinya kebahagiaan, maka aku pasti tidak akan hanya memberinya sembilan poin. Aku tidak menyangka kamu akan menikah. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Kedua. Zhao Xiaojin sudah memiliki seseorang yang disukainya. Kinfei yang tertawa lagi. Siapa ini? Mengapa saya tidak tahu tentang hal itu? Ye Tian bingung. Jauh di cakrawala, namun dekat di genggaman. Kinfei yang tersenyum. Yang lain berkata dia orang bodoh, tapi sekarang tampaknya orang di depannya tidak jauh lebih baik darinya. Setelah bersama begitu lama, dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Xiaojin. Begitu jauh, namun begitu dekat. Ye Tian melihat sekelilingnya dengan curiga. Selain dia dan Kinfei yang, tidak ada orang lain di aula itu. Mungkinkah? Tiba-tiba, ekspresi Ye Tian membeku. Dia menatap Kinfei yang dan menunjuk hidungnya, wajahnya penuh kebingungan. Ya. Kinfei yang mengangguk. Hah. Ye Tian tercengang. Sebenarnya waktu pertama ketemu kamu, aku sudah tahu kalau dia suka sama kamu, tapi kamu cuma anggap dia sebagai adik. Lagipula, aku juga sudah menyampaikan hal ini padanya. Kinfei yang tersenyum tipis. Kakakmu, matamu benar-benar tajam. Wajah Ye Tian penuh dengan kekaguman, lalu dia bertanya, bagaimana sikap Xiaojin? Sikapnya. Kinfei yang merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saat itu, aku benar-benar tidak tahu seperti apa sikapnya. Ini benar-benar masalah besar. Saya benar-benar hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Ye Tian mengusap dahinya. Bagaimanapun, menurutku, perasaan tidak bisa dipaksakan. Sedangkan untuk Xiao Xiaojin, aku sudah memberitahunya. Apakah dia bisa memikirkannya atau tidak, itu terserah padanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mendesah. Ye Tian menghela nafas dan berkata sambil tersenyum masam, jika kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak akan menyadarinya. Gadis ini terlalu berlebihan, mengapa dia jatuh cinta pada pria yang begitu luar biasa di benua timur. Jangan terlalu banyak berpikir, yang dia suka bukanlah identitasmu, juga bukan statusmu. Dia hanya menyukaimu. Kata Kinfei yang. Aku tahu itu. Xiaojin bukanlah wanita yang sombong. Justru karena itulah aku begitu dekat dengannya. Ye Tian mengangguk, merenung sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, menurutmu apakah aku harus menjaga jarak darinya di masa depan? Jangan lakukan itu. Sekarang dia telah kehilangan keluarganya dan dihianati oleh mereka, jika kamu sengaja menjaga jarak darinya, dia pasti akan merasa sangat sedih dan kesepian. Di masa depan, dia bahkan mungkin menderita depresi. Kinfei yang buru-buru memberi saran. Itu benar. Ye Tian bergumam dan mengerutkan kening, lalu bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini? Kamu sudah berpengalaman, kamu harus membantuku menemukan ide. Kinfei yang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, tidak baik bagiku ikut campur dalam masalah ini, tapi demi kebaikanmu dan Xiaojin, aku akan memikirkannya. Baiklah, cepat pikirkan itu. Ye Tian mendesak. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini, saat Xiaojin sudah terbebas dari kesedihannya, kamu bisa langsung menyatakan perasaanmu padanya. Kalau begitu, bukankah itu terlalu kejam baginya? Ye Tian mengerutkan kening. Lebih baik mengatasi rasa sakit dengan cepat daripada memperpanjangnya. Saat itu, dia pasti akan merasa tidak enak, tetapi selama Anda memberinya waktu untuk menenangkan diri, dia pasti akan memikirkannya. Sebaliknya, jika Anda terus-terusan menundanya, dia akan semakin terpuruk dan sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Pada saat itu, belum lagi kalian tetap bersaudara, kalian mungkin bahkan tidak bisa berteman. Kata Kinfei yang. Itu masuk akal. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu di masa depan, kamu harus membantuku menasihatinya dengan baik. Aku tidak ingin melihatnya tertekan sepanjang hari, dan terlebih lagi, aku tidak ingin melihatnya melakukan hal bodoh. Ye Tian berkata dengan suara rendah, dengan sedikit nada memohon. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu, terima kasih. Ye Tian tersenyum dan mengangkat cangkir tehnya. Kinfei yang juga mengangkat cangkir tehnya, dan keduanya dengan ringan mengetukkan cangkir teh mereka dan mencicipinya. Secara kebetulan, pada saat ini, Zhao Xiaojin keluar sambil membawa dua laupau. Melihat Kinfei yang dan Ye Tian bahagia dan harmonis, dia pun tersenyum tulus. Apakah kamu sudah selesai? Ye Tian bertanya. Dalam. Zhao Xiaojin mengangguk. Kalau begitu, saudaramu, ayo kita bantu. Ye Tian berdiri dan tersenyum. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Di meja makan, Zhao Xiaojin tentu saja tidak bisa tidak berterima kasih kepada Kinfei yang, dan Kinfei yang menerimanya dengan tenang. Makan malam berakhir di tengah tawa dan obrolan. Setelah mengemasi semuanya, mereka bertiga berjalan keluar dari halaman. Zhao Xiaojin mengunci pintu dan menatap rumah yang sudah dikenalnya ini, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Awalnya rumah itu bahagia, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa. Xiaojin, jangan bersedih, kamu masih punya kami. Ye Tian menghibur. Dalam. Zhao Xiaojin mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, dan berbalik dengan tegas. Ayo pergi ke Aula Yang Mulia. Pada saat itu, ketiganya meninggalkan pelataran, mengunci pintu pelataran, dan terbang menuju Aula Agung. Omong-omong. Bagaimana orang tua Zhang Sanbo menyelesaikannya? Kinfei yang bertanya. Orang tua mereka telah diturunkan pangkatnya menjadi anggota biasa, dan harta keluarga mereka telah disita. Kata Ye Tian. Lalu siapakah penguasa kota timur sekarang? Kinfei yang bertanya. Itu belum bisa dipastikan, kakekku harus mengaturnya. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Kinfei yang mengangguk, menatap Zhao Xiaojin, dan mengingatkan, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Itu tidak perlu. Tetua ke-10 telah dieksekusi, dan mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Kata Ye Tian. Meskipun mereka tidak berani berurusan dengan kita secara terbuka, sulit untuk waspada terhadap tusukan dari belakang. Orang-orang ini cukup kuat. Begitu mereka berhasil, kita akan kehilangan nyawa, jadi kita tidak bisa gegabuh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Ye Tian mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, bagaimana kalau begini, saat kalian memasuki Aula Agung nanti, kalian semua pergi ke tempatku. Dengan adanya aku, bahkan jika mereka punya 100 nyali, mereka tidak akan berani berkomplot melawanmu. Apakah ini akan berhasil? Kinfei yang tercengang. Apa yang salah dengan itu? Sudah diputuskan. Ye Tian tersenyum. Kamu adalah kakak laki-laki, kamu yang memiliki keputusan akhir. Kinfei yang tersenyum. Ini sebenarnya lebih menguntungkan baginya. Pertama, dengan pencegahan Ye Tian, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Kedua, dia bisa lebih dekat dengan wakil pemimpin melalui hubungannya dengan Ye Tian. 3163. Pintu keluar tempat uji coba berada sekitar 1000 mil ke arah barat. Ada gletser yang menjulang tinggi ke awan. Pusat gletser itu benar-benar berbeda dari tempat lain. Di sini tidak ada salju sama sekali, vegetasinya subur dan penuh vitalitas, seperti oasis di gletser. Di sini, para pemuda dan pemudi sering muncul, masing-masing dengan penampilan berwibawa dan temperamen yang luar biasa. Itu benar. Inilah Aula Agung. Tempat berkumpulnya para jenius aliansi kultifator nakal. Mereka yang masuk ke sini, kecuali anak yang hilang seperti Feng Wanyun, semuanya telah menguasai kekuatan hukum. Bisa dikatakan demikian. Mereka semua merupakan pendukung utama aliansi penggarap nakal di masa mendatang. Ketika Qin Fei yang mengikuti Ye Tian dan Zhao Xiaojin ke sini, dia merasakan aura tidak kurang dari 100 ribu orang. Di antara orang-orang ini, mereka pada dasarnya berada di alam kesempurnaan yang tidak dapat dihancurkan, dan ada juga alam dominator. Para ahli alam dominator di sini lebih tua dariku. Saat kau bertemu mereka di masa depan, apapun yang terjadi, kau harus bersikap sopan. Ye Tian mengingatkan. Jangan khawatir, aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Tapi kamu tidak takut masalah, kan? Ye Tian tersenyum. Qin Fei yang tertawa dan bertanya, berapa banyak orang di sini? Apa kultifasi orang terkuat? Sepertinya ada lebih dari 100 ribu orang. Sedangkan untuk kultifasi yang terkuat, itu adalah alam dominator. Karena begitu kultifasinya melampaui alam dominator, mereka akan meninggalkan Aula Agung dan mengambil posisi penting di luar. Misalnya, Ayah Xiaojin, Zhao Er Yong, dulu tinggal di Aula Agung. Ye Tian mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Akhirnya. Ketiganya sampai di tepi oasis. Ye Tian mengeluarkan token emas, dan saat kekuatan suci mengalir masuk, cahaya kemasan melesat maju. Pada saat itu, sebuah penghalang muncul di kehampaan di depan mereka. Saat cahaya kemasan itu menyatu, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada penghalang. Ayo pergi. Ye Tian memimpin dan melangkah ke penghalang. Qin Fei yang dan Zhao Xiaojin mengikuti dari belakang. Saat dia memasuki penghalang, Qin Fei yang jelas merasakan bahwa energi urat kristal dan garis jiwa di sini jauh melebihi yang ada di luar. Lebih-lebih lagi. Karena adanya isolasi penghalang, suhu di sini benar-benar berbeda dengan di luar, bagaikan bunga musim semi yang sedang mekar penuh. Penghalang ini. Qin Fei yang berbalik dan melirik penghalang yang secara bertahap menghilang dalam kehampaan. Penghalang ini dibuat oleh ketua liga sendiri. Pertama, untuk melindungi orang-orang di Aula Agung. Kedua, untuk menyegel energi urat kristal dan garis jiwa di sini. Ada pun token untuk membuka penghalang, kamu harus pergi ke balai tugas untuk mendapatkannya nanti. Token ini juga merupakan token identitas seorang murid Hall of the Exalted. Ye Tian menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei yang bergumam dan bertanya, lalu, apakah sama dengan dunia luar? Kamu tidak dapat mengaktifkan altar teleportasi atau alat teleportasi ilahi di sini. Itu sudah pasti. Itu karena penghalang ini sama dengan penghalang yang menyelimuti seluruh gunung salju azurwef. Penghalang ini dibentuk oleh hukum ruang dan waktu. Ye Tian mengangguk. Qin Fei yang tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar bahwa ketua aliansi agung diakui sebagai orang nomor satu di seluruh benua timur dalam hal pencapaian hukum ruang dan waktu. Benarkah ini? Tentu saja itu benar. Belum lagi benua timur, bahkan di seluruh alam awan langit, hanya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengan master aliansi kita. Ye Tian tersenyum bangga. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak bisa tidak memiliki ketertarikan yang kuat pada master aliansi ini. Mengapa? Apakah kamu ingin bertemu dengan master aliansi? Ye Tian tersenyum. Tentu saja. Sebagai anggota aliansi penggarap nakal, siapa yang tidak ingin bertemu langsung dengan master aliansi? Qin Fei yang tersenyum tipis. Anda akan memiliki kesempatan. Tetapi sejujurnya, bahkan aku belum pernah bertemu langsung dengan ketua aliansi. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu belum melihatnya? Qin Fei yang tercengang. Zhao Xiaojin juga menatap Ye Tian dengan ekspresi terkejut. Ya. Master aliansi kita sangat misterius. Di seluruh aliansi penggarap jahat, kecuali kakekku, sepuluh tetua agung, dan kepala ola-ola agung, tak seorang pun pernah melihatnya. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Ada kepala balai di ola agung. Qin Fei yang tercengang. Tentu saja. Dan kau sudah melihatnya. Ye Tian mengangguk. Melihatnya. Wajah Qin Fei yang penuh kecurigaan. Kapan dia melihat Hall of Farmers? Saudaramu, dia adalah lelaki tua berjubah putih yang kita temui di pintu keluar tempat ujian. Zhao Xiaojin tersenyum. Jadi itu dia. Wajah Qin Fei yang penuh dengan keheranan. Mengapa? Bukankah dia mirip dia? Ye Tian menatapnya dengan geli. Dia benar-benar tidak mirip dengannya. Kupikir dia hanya seorang lelaki tua biasa yang menjaga pintu keluar. Qin Fei yang tersenyum pahit. Tidak ada cara lain. Dia hanya bersikap rendah hati. Dan dia adalah orang yang membenci masalah, jadi dia bersembunyi di pintu keluar tempat percobaan untuk berkultivasi. Namun, kekuatan dan statusnya di aliansi penggarap nakal tidak kalah dengan kakekku sama sekali. Mari kita katakan begini. Ketua aliansi, kakekku, dan Hall of Famer ini adalah tiga tokoh teratas di aliansi penggarap nakal. Kata Ye Tian. Sungguh sulit untuk membayangkannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berbalik menatap para anggota Hall of Fam. Puncak-puncak besar mengjulang tinggi ke angkasa, memancarkan aura keagungan. Di pegunungan, gua-gua dengan berbagai ukuran dapat terlihat di mana-mana. Di puncak sebuah puncak besar di sebelahnya, terdapat sebuah aula kuno. Ini juga merupakan satu-satunya aula di seluruh Hall of Famers. Itu aula penugasan. Pergi dan ambil token identitasmu. Xiao Jin dan aku akan menunggumu di sini. Ye Tian tersenyum. Oke. Qin Fei yang mengangguk, melompat, dan mendarat di puncak gunung. Di depan aula, ada sebuah alun-alun. Tidak ada seorang pun di alun-alun itu, tetapi dia merasakan aura yang familiar di aula itu. Qin Fei yang berjalan ke aula dan melihat seorang lelaki tua berpakaian merah duduk di depan meja dengan mata tertutup. Jadi itu dia. Gumam Qin Fei yang. Orang tua berbaju merah ini adalah tetua yang menuntun mereka ke pintu masuk tempat persidangan. Kamu di sini. Orang tua berpakaian merah itu membuka matanya dan menatap Qin Fei yang. Nada suaranya sangat tenang. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Orang tua berbaju merah itu membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah token. Token ini sama persis dengan token yang dikeluarkan Ye Tian sebelumnya. Orang tua berpakaian merah itu melambaikan tangannya, dan tiga kata muncul di token, tidak punya nasib. Hanya token ini yang bisa masuk ke Hall of Farmers. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Orang tua berpakaian merah menyerahkan token itu kepada Qin Fei yang dan mendesak. Aku akan mengingatnya. Qin Fei yang mengangguk dan mengambil token itu. Token itu tampaknya terbuat dari emas. Ada tiga kata di bagian depan, Hall of Farmers, dan namanya di bagian belakang. Juga. Meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan Ye Tian, ada banyak orang di Hall of Farmers yang lebih kuat dari Ye Tian. Jadi mulai sekarang, jangan main-main di Hall of Farmers hanya karena kamu mendapat dukungan Ye Tian. Selain itu, ada peraturan di Hall of Farmers yang melarang murid bertarung secara pribadi. Jika kalian benar-benar memiliki keluhan yang ingin diselesaikan, pergilah ke arena pertarungan. Namun, sebelum pergi ke arena pertarungan, kamu harus melapor ke Dekan Hall terlebih dahulu. Dengan kata lain, kamu harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Kata orang tua berbaju merah. Dipahami. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu pergilah, kau bisa memilih tempat tinggal guamu sendiri. Orang tua berpakaian merah itu melambaikan tangannya, menutup matanya, dan melanjutkan istirahatnya. Saya permisi dulu. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula. Jangan main-main di Hall of Farmers hanya karena Anda mendapat dukungan Ye Tian. Apakah ini sebuah peringatan? Ketika Qin Fei yang melompat turun gunung dan bertemu dengan Ye Tian, Ye Tian langsung bertanya, bagaimana sikapnya terhadapmu. Sedikit dingin. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Jangan remehkan tetua aula di akun kita. Dia adalah adik dari kepala aula. Bahkan kakeku dan sepuluh tetua harus memberinya muka. Ye Tian berkata sambil tersenyum. Adik dari ketua balai. Qin Fei yang tercengang. Identitas ini sungguh menakutkan. Ayo pergi. Ye Tian tersenyum dan membawa mereka berdua ke pegunungan di sebelah kiri. Bukankah itu Mo Yuan Yuan dan Shao Xiao Jin? Mereka benar-benar membiarkan Ye Tian memimpin jalan secara langsung. Tampaknya hubungan mereka sangat dalam. Kamu tidak tahu tentang ini. Mo Yuan Yuan ini juga merupakan karakter yang kejam. Dikatakan bahwa dia membunuh Feng Wanyun dengan tangannya sendiri di depan tetua ke-10. Membunuh Feng Wanyun di depan tetua ke-10. Dia jagoan. Segera. Beberapa orang di Hall of Famers menemukan Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Mereka memandang mereka bertiga dari jauh dan berbisik. Pada saat yang sama. Di bawah pimpinan Ye Tian, Qin Fei yang dan Shao Xiao Jin segera mencapai puncak raksasa. Puncak raksasa ini bagaikan pedang tajam. Puncak ini terletak di tepi Hall of Famers dan dapat dianggap sangat terpencil. Saya tidak suka diganggu, jadi saya tinggal sendirian di sini. Dan di sini, saya menamainya Skypik. Ye Tian tersenyum. Itu benar. Aku juga tidak suka diganggu. Qin Fei yang tersenyum. Sepertinya kita berdua benar-benar akur. Ye Tian tertawa. Qin Fei yang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, tolong jaga aku di masa depan, saudara Ye. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Aku mendengar dari Xiao Jin bahwa kamu telah memahami makna mendalam keempat dari hukum petir. Kata Ye Tian. Qin Fei yang tercengang. Dia menoleh ke arah Zhao Xiao Jin dan berkata tanpa berkata apa-apa. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu adalah wanita yang suka bergosip? Saya hanya mengatakannya dengan santai. Lagi pula, aku tidak memberitahu siapapun kecuali saudara Ye Tian. Zhao Xiao Jin mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu, sebaiknya kau merahasiakannya dariku. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang mengatakan bahwa pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Sebaiknya kita tidak menonjolkan diri. Kata Qin Fei yang. Saya setuju dengan pernyataan ini. Ye Tian mengangguk. Mengerti. Zhao Xiao Jin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Qin Fei yang dan Ye Tian saling berpandangan dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dua tempat tinggal telah dibuka. Kalian dapat memilih apapun yang kalian inginkan. Aku harus bergegas dan bekerja keras. Aku berharap aku juga dapat memahami makna mendalam keempat selama kultivasi tertutup ini. Setelah Ye Tian berkata demikian, dia melangkah maju dan memasuki salah satu gua tempat tinggal. Zhao Xiao Jin terkekeh dan berkata, Sepertinya saudara Ye Tian merasakan tekanan darimu. Tekanannya seharusnya berasal darimu. Hukum cahaya milikmu juga telah mencapai makna mendalam ketiga. Jika saat itu kau sudah melampauinya, betapa memalukannya baginya sebagai seorang kakak. Qin Fei yang tersenyum. Itu bukan apa-apa. Lagi pula, aku baru menguasai satu kekuatan hukum, sedangkan saudara Ye Tian menguasai dua. Kata Zhao Xiao Jin. 2. Qin Fei yang sedikit tercengang. Melihat hukum ruang dan waktu milik Ye Tian, Zhao Xiao Jin masih tidak mengerti. 3.164 Bahkan Zhao Xiao Jin tidak tahu tentang hukum ruang waktu, yang berarti ada informasi yang sangat penting. Ye Tian merahasiakan hukum ruang waktu. Setelah mengetahui informasi ini, Qin Fei yang tidak dapat menahan keringat dingin. Untungnya, dia tidak menyebutkan hukum ruang waktu Ye Tian sebelum ini. Kalau tidak, Ye Tian pasti akan mencurigai identitasnya. Dia bahkan mungkin menebak identitasnya secara langsung. Ini karena dia telah melihat Ye Tian menggunakan hukum ruang waktu di luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Xiao Jin menatap Qin Fei yang dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, di mana gua tempat tinggalmu sebelumnya. Gua tempat tinggalku sebelumnya berada di puncak pedang, tidak jauh dari aula tugas. Aku harus pergi ke sana dan mengemasi barang-barangku nanti. Kata Zhao Xiao Jin. Jadi begitu. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Qin Fei yang tersenyum dan melirik puncak langit sebelum memasuki gua tempat tinggal kedua. Tunggu sebentar. Pergilah ke gua tempat tinggal yang ketiga. Zhao Xiao Jin menghentikan Qin Fei yang dan berkata. Mengapa? Qin Fei yang tercengang. Pergilah saja jika aku menyuruhmu pergi. Kenapa kau banyak bertanya? Zhao Xiao Jin tersipu. Hah. Qin Fei yang memperhatikan reaksi Zhao Xiao Jin dan kemudian melihat ke gua tempat tinggal pertama dan langsung mengerti. Karena Ye Tian berada di gua tempat tinggal pertama. Zhao Xiao Jin memintanya untuk pergi ke gua tempat tinggal ketiga karena dia ingin tinggal di gua tempat tinggal kedua. Karena itu, dia akan lebih dekat dengan Ye Tian. Wanita konyol ini masih bersikeras mendekati Ye Tian. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam. Tanpa menoleh ke belakang, dia memasuki gua abadi nomor tiga. Dia tidak bisa ikut campur dalam masalah hati sebelum Ye Tian mengatakan apapun. Memang. Setelah Qin Fei yang memasuki gua tempat tinggal ketiga, Zhao Xiao Jin berlari ke gua tempat tinggal kedua dengan gembira. Di dalam gua tempat tinggal. Qin Fei yang melihat sekeliling. Seluruh gua itu panjangnya sekitar seratus kaki. Ada ruang tamu, ruang bersantai, ruang kultivasi, dan ruang alkimia yang terpisah. Meski kecil, semua perlengkapan penting tersedia di sana. Tidak buruk. Tentu saja. Bagi Qin Fei yang, gua abadi ini tidak memiliki banyak nilai. Meskipun Hall of the Exalted memiliki time array yang bertahan selama 500 tahun, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Jika dia ingin berkultivasi, dia pasti akan pergi ke istana. Setelah membuat beberapa pengaturan, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan hukum petir muncul, menyegel pintu masuk gua. Kemudian. Dia duduk di aula, berpikir keras. Sekarang dia sudah memasuki Balai Rum Agung, bagaimana selanjutnya dia harus mendekati wakil pemimpin. Jika terlalu disengaja, itu pasti akan membangkitkan rasa jijik dan curiga dari wakil ketua aliansi. Namun, jika dia membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hubungan antara wakil ketua aliansi dan Blood Hall. Sekarang, dia tampaknya kehilangan kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari wakil pemimpin aliansi. Sebab untuk memahami masalah ini, hal pertama yang harus dilakukannya adalah dapat menemui wakil ketua aliansi kapanpun dia mau. Agar dapat melakukan hal itu, ia perlu mendapatkan kepercayaan dari wakil pemimpin aliansi. Sama seperti Sing ketiga dan kedua saudaranya, mereka dapat menemui wakil kepala kapan saja. Sesaat kemudian. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Masalah ini benar-benar tidak bisa terburu-buru. Dia harus menunggu kesempatan dengan perlahan. Langsung. Dia memasuki istana dan memahami hukum kekuatan dan hukum angin sambil memurnikan batu jiwa untuk meningkatkan kultifasinya. Sekarang setelah dia menguasai tujuh macam hukum kekuatan, satu-satunya hal yang kurang darinya adalah kultifasinya. Sekarang, dia hanya berada di alam keabadian yang fenomenal, dua alam kecil lagi dari alam keabadian yang sempurna. Karena itu. Meningkatkan kultifasinya menjadi kunci saat ini. Karena meskipun Qin Fei yang memahami makna mendalam kelima dari hukum petir, tingkat kultifasinya tidak akan mampu menembus alam berdaulat setengah langkah sebelum mencapai alam keabadian yang sempurna. Tuan Muda Yetian. Di luar. Tidak lama setelah itu. Sebuah suara tergesa-gesa terdengar dari luar. Qin Fei yang mendengar suara ini, tetapi dia mengabaikannya karena pihak lain sedang mencari Yetian, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Muda Yetian, cepatlah keluar. Zhao Xiaojin dalam masalah. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Zhao Xiaojin dalam masalah. Qin Fei yang terkejut. Ia bangkit dan meninggalkan istana, lalu muncul di gua tempat tinggal. Dengan lambayan tangannya, hukum petir yang menyegel pintu gua tempat tinggal menghilang, dan ia melangkah keluar. Dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di luar gua tempat tinggal Yetian, wajahnya penuh kecemasan. Kakak, kamu bilang Zhao Xiaojin dalam masalah. Qin Fei yang bertanya. Mo Feng Yuan. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan bergegas berlari ke arah Qin Fei yang sambil tersenyum. Saudara Mo, kamu juga di sini. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Aku sungguh iri padamu dan Zhao Xiaojin. Kamu harus tahu bahwa Tuan Muda Yetian tidak pernah mengizinkan siapapun melangkah ke puncak langit. Pemuda berpakaian hitam itu tampak iri. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, mari kita mulai bisnis. Ya, ya, ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, baru saja, Zhao Xiaojin kembali ke puncak pedang untuk mengemasi barang-barangnya dan bertemu Zhang Santian dan Feng Wanjian. Zhang Santian, Feng Wanjian. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, siapa mereka. Kamu tidak tahu. Pemuda berpakaian hitam itu menatapnya dengan bingung. Saya baru saja bergabung dengan aliansi belum lama ini, jadi saya tidak yakin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pantas saja kau tidak mengenal mereka. Kamu tidak mengenal Zhang Santian dan Feng Wanjian, tetapi kamu pasti mengenal Zhang Sanbao dan Feng Wanyun. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Zhang Santian adalah kakak laki-laki Zhang Sanbao, dan Feng Wanjian adalah kakak laki-laki Feng Wanyun. Sekarang kamu tahu apa tujuan mereka, kan? Kata pemuda berpakaian hitam itu. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kakak laki-laki Zhang Sanbao. Kakak laki-laki Feng Wanyun. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Mereka pasti mempersulit Zhao Xiaojin. Pemuda berpakaian hitam itu memandang ke gua tempat tinggal Ye Tian dan bertanya, apakah tuan muda Ye Tian tidak ada di sini? Mengapa tidak ada jawaban setelah berteriak sekian lama? Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke gua tempat tinggal Ye Tian. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak sangat keras, tetapi tidak ada tanggapan. Dia seharusnya sedang menyendiri. Matanya sedikit berkilat. Ia menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum, tolong bawa aku ke puncak pedang. Kau mau pergi? Pemuda berpakaian hitam itu tertegun. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Jangan mencari kematian. Aku tahu kekuatanmu. Kau sudah memahami hukum petir tingkat ketiga. Tetapi Zhang Santian dan Feng Wanjian telah menguasai dua jenis kekuatan hukum. Dan mereka telah memahami kekuatan hukum mendalam ketiga. Yang terpenting adalah mereka berdua berada di tahap kesempurnaan yang tak terhancurkan, dan kau hanya berada di tahap keabadian yang mendalam. Kesenjangannya terlalu besar. Kita masih membutuhkan Tuan Muda Ye Tian untuk melakukan ini. Pemuda berpakaian hitam itu buru-buru membujuk. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia masih sedikit gugup dalam hatinya. Bagaimanapun, Zhang Santian dan Feng Wanjian sama-sama senior di Aula Agung. Kultivasi mereka seharusnya sangat kuat. Tetapi setelah mendengar pemuda berpakaian hitam itu berbicara tentang kekuatan mereka, dia merasa lega. Tahap kesempurnaan yang tidak dapat binasa. Dua jenis kekuasaan hukum. Bahkan Ye Tian tidak sebanding dengan mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah kalau begitu. Melihat Qin Fei yang begitu bertekad, pemuda berpakaian hitam itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menganggup dan memimpin jalan. Qin Fei yang melirik pemuda berpakaian hitam itu. Kultivasi orang ini juga bagus. Dia berada di tahap kesempurnaan yang tidak dapat dihancurkan. Aku belum menanyakan namamu, kakak senior. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Kamu masih berminat untuk tersenyum. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Qin Fei yang tanpa berkata apa-apa. Mentalitas macam apa ini. Kemudian dia berkata, namaku Li Yuan Dao. Aku juga tinggal di puncak pedang. Kamu datang ke sini untuk memberitahuku. Apakah kamu tidak takut Zhang Santian dan Feng Wan Jian akan membalas dendam padamu? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Dulu saya takut, tapi sekarang sudah berbeda. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei yang penasaran. Dulu karena latar belakang mereka. Ayah Zhang Santian adalah penguasa kota timur. Kebetulan keluarga ku ada di kota timur, jadi aku harus mengalah. Mengenai latar belakang Feng Wan Jian, aku tidak perlu memberitahumu. Tapi sekarang, ayah Zhang Santian dan kakek Feng Wan Jian telah dieksekusi. Mengapa aku harus takut pada mereka? Pemuda berpakaian hitam itu tampak meremehkan. Tetapi unta yang kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Qin Fei yang tersenyum penuh arti. Tidak masalah. Keluarga ku juga tidak lemah. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum bangga. Benarkah begitu? Qin Fei yang tersenyum. Ya. Aku bahkan mendengar bahwa wakil pemimpin aliansi ingin ayahku mengambil alih posisi penguasa kota timur. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum. Qin Fei yang tertegun. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, keluarga mu benar-benar tidak sederhana. Agar memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi penguasa kota timur, Ayah Li Yuan Dao setidaknya harus menjadi seorang sukses besar atau dominator sempurna. Dengan kata lain, Li Yuan Dao datang memberitahu Ye Tian karena dia ingin mengambil hati Ye Tian agar ayahnya dapat mengambil alih posisi penguasa kota timur. Karena Ye Tian adalah cucu wakil pemimpin aliansi, dia hanya perlu mengatakan beberapa patah kata di depan wakil pemimpin aliansi untuk membuat masalah ini menjadi kenyataan. Tampaknya dimanapun seseorang berada, akan selalu ada perebutan kekuasaan dan intrik. Meskipun Qin Fei yang merasa jijik dengan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah jalannya dunia, semua orang seperti itu. Anda dapat mengubah satu atau dua orang, tetapi mustahil mengubah semua orang. Sekitar seratus napas kemudian. Di bawah pimpinan Li Yuan Dao, sebuah gunung raksasa yang tinggi dan tegak terlihat. Setidaknya ada beberapa ratus murid di sekitar gunung raksasa itu. Semua orang berkumpul bersama dan memandang ke arah gua tempat tinggal mereka, sambil berdiskusi dengan suara pelan. Zhao Xiaojin membunuh Zhang Sanbao dan Feng Wanyun. Dia bahkan membuat tetua ke-10 dan Zhang De Yuan kehilangan jabatan mereka sebagai tetua dan penguasa kota. Bagi Zhang Santian dan Feng Wanyun, ini adalah perseteruan berdarah. Jika Zhao Xiaojin tidak setuju, saya khawatir akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Apa yang kamu katakan pertama kali? Apa maksudmu dengan membunuh Zhang Sanbao dan Feng Wanyun? Mereka jelas-jelas orang yang menjebak Zhao Xiaojin terlebih dahulu. Zhao Xiaojin hanya ingin membalas dendam. Lagi pula, Feng Wanyun telah membunuh keluarga Zhao Xiaojin. Dia pantas mati. Benar sekali, Feng Wanyun ini pantas mati. Pokoknya, dendam mereka sudah terbentuk. Kalau mereka tidak bertarung sampai mati, itu pasti tidak akan berakhir. Zhang De Yuan adalah ayah Zhang Sanbao, mantan penguasa kota timur. Titik. Ketika Qin Fei Yang mendengar pembicaraan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata, Kakak senior Li, apa yang mereka paksakan pada Zhao Xiaojin untuk dilakukan? Pergilah ke arena pertarungan dan bertarunglah, tanpa mempedulikan hidup dan mati. Li Yuan Dao berkata dengan suara rendah. Terlepas dari hidup dan mati. Qin Fei Yang bergumam, bukankah ini pertarungan hidup dan mati? Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di depan sebuah gua di tengah gunung, Zhao Xiaojin sedang berdiri di pintu masuk, dan di depannya ada dua pemuda. Wajah Zhao Xiaojin saat ini sangat muram. Melihat mereka berdua, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Tatapan mata kedua pemuda itu sangat tajam dan tampak sombong. 3.165. Siapa Zhang San Tian? Siapa Feng Wan Jian? Qin Fei Yang mengamati kedua pemuda itu. Yang satu berpakaian hitam, yang lain berpakaian ungu, dan tingginya sekitar 1,8 meter. Tetapi karena punggung mereka menghadapnya, dia tidak dapat melihat wajah mereka. Yang berbaju hitam adalah Zhang San Tian, dan yang berbaju ungu adalah Feng Wan Jian. Li Yuandao menyampaikan suaranya. Baiklah kalau begitu, jangan muncul bersamaku, nanti mereka menaruh dendam. Qin Fei Yang tersenyum tipis, melangkah maju, dan mendarat di samping Zhao Xiaojin. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka olah agung begitu ramai. Hm. Zhao Xiaojin tercengang. Zhang San Tian, Li Yuandao, dan para penonton di belakang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mo Yuandao. Kapan dia datang? Tunggu. Apakah dia sendirian? Tuan Muda Ye Tian tidak datang. Setelah semua orang sadar kembali, mereka buru-buru melihat ke belakang, tetapi mereka tidak melihat bayangan Ye Tian sama sekali. Dia benar-benar datang sendirian. Dia di sini untuk mati. Dia membunuh Feng Wan Yun dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin Feng Wan Jian membiarkannya begitu saja? Terjadi keributan di tempat kejadian. Qin Fei Yang akhirnya melihat wajah Zhang San Tian dan Li Yuandao. Keduanya tampak berwibawa, tetapi ekspresi mereka sangat suram. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Adik laki-laki mereka terbunuh, dan kakek serta ayah mereka juga diturunkan jabatannya menjadi tuan kota dan tetua. Bagaimana mungkin mereka bisa dalam suasana hati yang baik? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Xiao Jin kembali sadar dan diam-diam melotot ke arah Qin Fei Yang. Jika aku tidak datang, bagaimana kamu bisa pergi? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, hati Zhao Xiao Jin menjadi hangat, dan dia merasa jauh lebih tenang. Dia diam-diam berkata, di mana saudara Ye Tian. Dia seharusnya menyendiri. Kata Qin Fei Yang. Dia sudah menyendiri. Dia benar-benar rajin. Mata Zhao Xiao Jin penuh dengan kekaguman. Nymphomania. Qin Fei Yang memutar matanya. Kamu seorang nymphomania. Zhao Xiao Jin mendengus tidak puas dan mentransmisikan suaranya. Apakah kamu tahu siapa mereka? Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka bukan orang yang bisa dibandingkan dengan Zhang San Bao dan Feng Wanyun. Berhati-hatilah. Zhao Xiao Jin mengingatkan. Lalu apa? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Aduh. Zhao Xiao Jin tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, itu tidak terlalu penting bagimu. Sungguh lelucon. Inilah Qin Fei Yang yang terkenal. Bahkan tetua kesepuluh telah jatuh ke tangannya, apalagi Zhang Santian dan Feng Wan Jian. Mungkin di mata Qin Fei Yang, kedua orang ini hanyalah dua badut. Qin Fei Yang tersenyum sambil menatap Zhang Santian dan Zhang Santian. Dia terkeke dan berkata, Little Jin, perkenalkan kami. Kamu tidak tahu. Zhao Xiao Jin sangat marah. Lakukan saja apa yang aku katakan. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Zhao Xiao Jin mengerutkan bibirnya dan menunjuk ke arah mereka, salah satu dari mereka bernama Zhang Santian, kakak laki-laki Zhang San Bao. Yang lainnya adalah Feng Wan Jian, kakak laki-laki Feng Wan Yun. Jadi, kalian berdua. Qin Fei Yang segera menatap mereka dengan heran dan tersenyum, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja membunuh adikmu hari itu. Zhang Santian dan Feng Wan Jian langsung mengepalkan tangan mereka ketika mendengar ini. Para penonton pun saling bertukar pandang. Begitu dia datang, dia menyentuh titik lemah Zhang Santian dan Zhang Santian. Dia benar-benar tidak memberi mereka muka. Tetapi jika dibandingkan, Zhang Santian, kamu jauh lebih beruntung. Qin Fei Yang menatap Zhang Santian dan tersenyum, meskipun ayahmu telah dicopot dari jabatannya sebagai gubernur kota, setidaknya dia tidak berlutut di alun-alun pusat kota seperti yang dilakukan kakek Feng Wan Jian dan dibenci semua orang. Wajah Feng Wan Jian tampak makin muram. Feng Wan Jian, apakah kamu pergi menemui kakekmu? Mungkin tidak, tapi aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Dia sangat menyedihkan. Dia tidak hanya harus berlutut di tanah, dia bahkan harus menghadapi pemukulan dan kutukan dari semua orang. Tetua ke-10 yang terhormat dari aliansi penggarap independen kita benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Sejujurnya, bahkan aku tidak tahan. Qin Fei Yang terkekeh. Wajah Feng Wan Jian telah berubah, dan dia tampaknya telah mencapai batasnya. Zhao Xiao Jin mengirimkan transmisi suara, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah anda sengaja memprovokasi mereka? Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Bukankah kamu hanya mencari masalah? Zhao Xiao Jin mengerutkan kening. Salah, ini disebut memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Hati Zhao Xiao Jin bergetar. Apakah dia berniat membunuh mereka? Sungguh orang yang menakutkan. Qin Fei Yang terus menatap Zhang Santian dan Feng Wan Jian, dan dia berkata dengan ekspresi bingung, apa artinya ini? Apakah anda belum memberi mereka pelajaran? Apakah kalian masih berniat mempermalukan diri kalian sendiri? Betapa sombongnya. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zhang Santian dan Feng Wan Jian. Para penonton terkejut. Dibandingkan dengan orang ini, kesombongan mereka sungguh tidak layak disebut. Feng Wan Jian tidak dapat menahannya lagi dan meraung, aku ingin menantangmu. Tantangan. Qin Fei Yang terkejut, lalu tertawa, aku ingat saudaramu juga menantang Zhao Xiao Jin dan saudaraku Mo Uhui, tetapi pada akhirnya. Pada titik ini, wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menampakkan sedikit ekspresi main-main. Karena kata-kata berikutnya, tentu saja, semua orang mengerti. Feng Wan Jian tentu saja juga mengerti, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu menganggapku sebagai saudaraku, maka kamu salah besar. Benarkah begitu? Qin Fei Yang tidak mempercayainya. Sudahlah, satu kata saja, apakah kau berani menerima tantangan kami? Zhang Santian meraung. Saya tidak berani. Kalian berdua telah memahami tingkat ketiga yang mendalam. Aku khawatir aku tidak bisa mengalahkanmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Setidaknya dia punya kesadaran diri. Semua orang bergumam. Namun, tiba-tiba, Qin Fei Yang mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, jika kau harus menantangku, aku akan menerimanya dengan enggan. Apa? Orang-orang yang bergumam sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Menerima? Dengan enggan? Orang ini pasti bodoh. Aku tahu kamu sangat berbakat dan telah memahami hukum guntur tingkat ketiga, tapi Zhang Santian dan Zhang Santian juga tidak buruk. Yang terpenting adalah mereka berdua berada di tahap mayat hidup kesempurnaan agung. Panggung undet kesempurnaan hebat untuk menantang mereka satu lawan satu, saya benar-benar tidak tahu dari mana dia menemukan keberanian. Kalian juga bisa datang bersama-sama. Qin Fei Yang berbicara lagi. Apa? Satu lawan dua. Keterkejutan di hati para penonton di belakang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Zhang Santian dan Zhang Santian juga tercengang. Ketika mereka mendengar Qin Fei Yang mengatakan bahwa dia tidak berani pada awalnya, mereka menjadi cukup bangga. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan terus bicara omong kosong. Bagaimana ini tidak berani, jelaslah dia sedang menggoda mereka, mempermainkan mereka seperti monyet. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, semua orang mendonga dan melihat lelaki tua berbaju merah itu berlari dengan marah. Salam, tetua. Semua orang membungkuk memberi hormat padanya. Mo Yuan, Zhao Xiao Jin, Zhang Santian, Feng Wan Jian, jawab aku, apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua berpakaian merah itu menatap mereka berempat, wajahnya sangat jelek. Mereka telah menyebabkan kekacauan besar begitu mereka datang ke Aula Agung. Apakah mereka masih menganggapnya, sang tetua, serius? Penatua, ini bukan salah kami. Ini salah Zhang Santian dan Feng Wan Jian. Mereka menghentikan Zhao Xiao Jin dan tidak membiarkannya pergi. Penatua, apa hak mereka melakukan ini? Kata Qin Fei Yang. Zhang Santian, Feng Wan Jian, benarkah? Orang tua berpakaian merah itu memandang mereka berdua. Zhang Santian sedikit takut. Namun Feng Wan Jian sama sekali tidak takut dan mengangguk. Ya, kamu membuat masalah. Kata lelaki tua berpakaian merah itu dengan marah. Penatua, saya yakin Anda tahu dendam antara saya dan mereka. Masalah ini harus diselesaikan. Menatap lelaki tua berpakaian merah yang marah itu, Feng Wan Jian tidak tergerak sama sekali. Meskipun tetua ke-10 telah tumbang, dengan bakatnya sendiri, dia sudah cukup untuk memandang rendah Aula yang mulia. Di samping itu, tetua ke-10 sedang dihukum sekarang, tapi dia belum mati. Semua orang kurang lebih akan memberinya sedikit wajah. Lalu bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Orang tua berpakaian merah itu mengerutkan kening. Saya ingin menantang mereka. Feng Wan Jian menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan mengucapkan kata demi kata. Sama seperti namanya, ada ketajaman yang mengejutkan dalam kata-katanya. Orang tua berpakaian merah itu melirik Feng Wan Jian, lalu Zhang Santian, lalu Qin Fei Yang dan berkata, kau boleh menolak, dan setelah kau menolak, mereka tidak akan berani memaksamu. Karena mereka sedang mencari kematian, mengapa kita harus menolak? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Anda. Kesombongan Qin Fei Yang membuat lelaki tua berpakaian merah itu meniup jenggotnya dan melotot. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang membantumu? Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Sombong, kan? Bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk bersikap sombong. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Hall of the Exalted. Oke. Aku akan mengizinkanmu memasuki arena pertarungan, tapi ingat, jangan melangkah terlalu jauh. Kata orang tua berbaju merah. Tidak. Kami ingin bertarung hidup dan mati. Kata Feng Wan Jian. Benar sekali, kau yang mati atau aku yang mati? Zhang Santian mengangguk. Anda. Orang tua berpakaian merah itu sangat marah hingga dia gemetar. Oke. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Fei Yang terkekeh. Orang tua berbaju merah itu sangat marah hingga dia tertawa dan mengangguk. Bagus. 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 Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergilah ke arena pertarungan segera. Jika kamu tidak mati di sana hari ini, jangan keluar. Para tetua sudah bicara. Ayo berangkat. Feng Wan Jian menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin dan berkata. Pimpin jalan. Aku baru saja tiba di Hall of the Exalted. Bagaimana aku bisa tahu di mana arena pertarungannya? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Hum. Keduanya mendengus dingin dan melayang ke langit, terbang menuju balai tugas. Hum. Arena pertarungannya ada di Deacon Hall. Ketika Qin Fei Yang melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Arena pertarungan adalah ruang independen. Pintu masuknya ada di Aula Diakon. Zhao Xiao Jin berkata melalui telepati. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan kemudian terbang ke Aula Diakon bersama Zhao Xiao Jin. Penonton lainnya tentu tidak akan melewatkan pertunjukan bagus ini dan mengikutinya. Segera. Semua orang muncul di Alun-Alun Aula Diakon. Qin Fei Yang mengamati Alun-Alun dan tidak menemukan jalan masuk. Apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan mereka? Zhao Xiao Jin bertanya melalui telepati. Dia sedikit khawatir. Ya. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatanku di Hall of the Exalted sehingga orang-orang tidak akan terus datang mencari masalah. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Sebenarnya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperlihatkan sisi mendalam keempat dari hukum petir. Seseorang harus tahu. Dengan kultivasinya, begitu dia menunjukkan sisi mendalam keempatnya di depan umum, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Bahkan akan menarik perhatian dan atensi wakil kepala. Dengan cara ini, dia dapat mempersingkat waktu untuk mendekati wakil kepala. 3.166 Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati? Orang tua berpakaian merah itu mengerutkan kening saat dia melihat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Hampir setiap murid Hall of the Exalted memiliki bakat luar biasa. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian bagi Rock Cultivator Alliance. Dia tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Namun, jika Qin Fei Yang dan yang lainnya bersikeras bertarung sampai mati, dia tidak dapat menghentikan mereka. Ya. Zhang Santian dan Feng Wan Jian mengangguk. Kami akan menemanimu sampai akhir. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Orang tua berbaju merah itu tidak membujuk mereka lagi. Ia berjalan ke tengah alun-alun dan menghentakkan kakinya dengan keras. Tanah langsung retak. Segera setelah. Disertai suara mendengung, panggung batu selebar tiga meter perlahan terangkat. Di atas panggung batu, celah ruang waktu ditangguhkan. Pintu masuk ke arena pertarungan tersembunyi di bawah tanah. Qin Fei Yang tercengang. Hal ini dilakukan untuk mencegah para pengikut Hall of the Exalted memasuki arena pertarungan tanpa izin. Zhao Xiao Jin menjelaskan melalui telepati. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Ayo pergi. Zhang Santian dan Feng Wan Jian memandang Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin. Kalian adalah kakak-kakak seniorku. Setelah kalian. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saya khawatir setelah kita masuk, kamu akan lari. Zhang Santian mencibir. Saya tertawa. Qin Fei Yang tertawa. Dia menarik Zhao Xiao Jin dan melangkah ke celah ruang waktu. Zhang Santian dan Feng Wan Jian saling memandang. Mata mereka tiba-tiba memancarkan senyum menyeramkan saat mereka memasuki celah ruang waktu satu demi satu. Orang tua berpakaian merah itu mengerutkan kening dan mengikuti mereka masuk. Tak usah dikatakan, mereka yang sedang menonton pertunjukkan itu mengerumuni lelaki tua berpakaian merah itu masuk, takut kalau-kalau mereka akan tertinggal. Langit gelap, bumi hancur, dan kehampaan menyisakan aura tragis. Inilah arena pertarungan di Hall of the Exalted. Sejauh mata memandang, hamparan padang gurun tak terbatas, tetapi tak ada sehelai rumput pun. Seperti tanah kematian. Di sisi barat arena pertarungan, ada panggung batu setinggi 5 meter dan selebar 3 meter. Ada juga retakan ruang waktu yang tergantum di atasnya. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin berjalan keluar dari celah ruang waktu. Melihat daratan di depan mereka, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka arena pertarungannya begitu besar. Zhang Santian, Feng Wan Jian, lelaki tua berpakaian merah, dan para murid yang menonton juga keluar dari celah ruang waktu. Namun, sebagai veteran, mereka sudah sangat akrab dengan medan pertempuran. Oleh karena itu, tatapan mereka tampak sangat tenang. Suara mendesing. Zhang Santian dan Feng Wan Jian saling memandang saat mereka melangkah maju dan mendarat puluhan ribu mil jauhnya. Aura mereka meledak saat mereka menatap Qin Fei Yang dan Feng Wan Jian dan berteriak, datanglah dan terima kematianmu. Jangan ceroboh. Itulah sebabnya saya ada di sini hari ini. Qin Fei Yang tersenyum, lalu melangkah ke udara dan mendarat di depan Zhang Santian dan Feng Wan Jian. Kau benar-benar ingin bertarung satu lawan dua. Orang tua berpakaian merah itu mengangkat alisnya. Sebagai seorang tetua di Aula Agung, dia sangat jelas tentang kekuatan Zhang Santian dan Feng Wan Jian. Belum lagi alam abadi pencapaian Agung, bahkan alam abadi kesempurnaan mungkin bukan tandingan mereka. Bukankah ini agak terlalu ceroboh? Murid-murid yang lain pun tercengang. Awalnya, mereka semua mengira orang ini sedang bercanda. Mereka tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang normal melakukan hal bodoh seperti itu? Lagipula, Zhao Xiao Jin juga berada di alam abadi kesempurnaan dan telah memahami hukum cahaya tingkat ketiga. Jika mereka berdua bekerja sama, peluang menang mereka akan lebih besar. Apa yang sedang dipikirkannya? Zhang Santian dan Feng Wan Jian tidak mengatakan apa-apa. Karena Qin Fei yang ingin mati, mereka akan memenuhi keinginannya. Ledakan. Tubuh Zhang Santian bergetar, dan kekuatan hukum raung. Dia tidak ingin memberi Qin Fei yang kesempatan untuk melawan, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan hukum. Dan Zhang Santian menguasai hukum bumi. Dentang. Pada saat yang sama, Feng Wan Jian melambaikan tangannya, dan pedangki muncul, memancarkan aurata jam yang dapat menghancurkan dunia. Hem. Qin Fei yang tertegun, menatap pedangki di sekitar Feng Wan Jian. Dia bisa merasakan bahwa itu juga semacam hukum, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hukum pedang. Feng Wan Jian mencibir. Hukum pedang. Qin Fei yang terkejut. Pedang itu juga memiliki hukum pedang. Membunuh. Tetapi Feng Wan Jian tidak menjelaskan, dan dia langsung berteriak. Hukum pedang dan hukum bumi tiba-tiba berubah menjadi aliran deras, mengalir deras ke arah Qin Fei yang. Berapa banyak lagi hukum pedang di dunia ini yang tidak ku ketahui. Qin Fei yang bergumam. Petir ilahi ungu meraung, memancarkan kekuatan guntur yang mengerikan, dan melesat ke arah hukum pedang mereka berdua. Ledakan. Disertai suara yang menggetarkan bumi, petir ilahi ungu langsung hancur. Qin Fei yang juga memuntahkan setegup darah, dan dia terpaksa mundur. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah perbedaan dalam kultivasi. Bahkan jika dia juga menguasai hukum pedang, kultivasinya jauh lebih lemah daripada Zhang Santian dan Feng Wan Jian. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran semacam ini. Di antara hadirin, seorang pria muda berpakaian hitam menggelengkan kepalanya. Itu benar. Bagi Mouji, dia mungkin bukan tandingan satu dari mereka, apalagi dua dari mereka. Wanita lain berbaju hijau mengangguk. Aku lupa kalau kultivasimu lebih kuat dariku. Qin Fei yang menstabilkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Zhang Santian dan Feng Wan Jian sambil tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Zhang Santian mengangkat alisnya. Saudara Zhang, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa tersenyum lagi dalam waktu dekat. Feng Wan Jian tersenyum dingin. Pedang ki muncul seperti air pasang, mengembun menjadi pedang sepanjang tiga inci. Pedang itu tampak sangat tidak mencolok, tetapi memancarkan ketajaman yang mengerikan. Yang pertama yang mendalam, hati pedang. Feng Wan Jian menunjuk ke langit, dan pedang sepanjang tiga inci itu segera berubah menjadi kilatan cahaya, menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menanggapinya secara langsung. Dia melangkah maju dan dengan cepat menghindar. Namun, aura pedang sepanjang tiga inci itu tiba-tiba terkunci padanya, dan berputar di udara, menyerang ke arah Qin Fei Yang dari belakang. Itu benar. Tiba-tiba terkunci. Jika terkunci sejak awal, Qin Fei Yang masih bisa waspada. Namun, kuncian tiba-tiba itu benar-benar membuatnya lengah. Pedang sepanjang tiga inci itu langsung menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah dengan darah mengalir keluar. Tapi itu belum berakhir. Pedang sepanjang tiga inci itu berputar di udara lagi dan terus menyerang Qin Fei Yang. Dan kali ini, perut bagian bawah Qin Fei Yang. Jelas sekali. Feng Wan Jian ingin menghancurkan laut Ki Qin Fei Yang dalam satu gerakan. Selama laut Ki hancur, ia akan seperti daging di talenan, siap untuk disembeli. Tapi bagaimana Qin Fei Yang bisa menderita kerugian yang sama dua kali? Yang ketiga, Fury of Thunder, diaktifkan secara langsung. Naga petir meraung ke segala arah, menyerang pedang sepanjang tiga inci itu. Dengan suara keras, keduanya langsung hancur dalam kehampaan. Wajah Feng Wan Jian menjadi sedikit pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, tubuh Qin Fei Yang bergetar sedikit, dan dia meludahkan setegup darah lagi. Melihat, inilah perbedaan dalam budidaya. Kedalaman ketiga hukum petir milikmu hanya sebanding dengan kedalaman pertama milikku. Feng Wan Jian memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Lanjutkan penampilanmu. Qin Fei Yang menyeka darah dan tersenyum. Masih berpura-pura tenang. Jiwa pedang yang kedua. Feng Wan Jian mencibir, dan hukum pedang meraung. Pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki muncul, dan ketajamannya yang mengerikan merobek dunia. Jiwa pedang. Qin Fei Yang menatap pedang raksasa itu. Ketajamannya memang lebih kuat dari pedang sepanjang tiga inci. Namun, dimanakah jiwanya? Karena disebut jiwa pedang, pastilah ia memiliki jiwa. Profound terkuatmu, yang ketiga, hanya sebanding dengan profound pertamaku. Dan sekarang, saat menghadapi profound keduaku, apa yang akan kau gunakan untuk menangkisnya? Feng Wan Jian tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, pedang raksasa itu merobek langit dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan amarah petir muncul lagi. Naga petir itu menyatu, berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Naga itu menghancurkan segalanya di segala arah dan menerkam ke arah pedang raksasa itu. Ledakan. Keduanya bertemu dalam sekejap dan naga petir itu hancur berkeping-keping. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah lagi. Tapi pada saat ini, bayangan pedang tiba-tiba keluar dari pedang raksasa itu. Bayangan pedang ini berada dalam keadaan halus, seakan-akan tembus cahaya. Namun, ketajaman yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan dari pedang raksasa. Ini adalah jiwa. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Yang kedua adalah jiwa pedang, yang satu bersifat halus dan yang lainnya nyata. Yang nyata adalah pedang, dan yang halus adalah jiwa. Kekuatan jiwa dua kali lebih kuat dari pedang. Pergilah ke neraka. Feng Wan Jian tersenyum ganas. Bayangan pedang itu seakan telah melintasi ruang dan waktu, dan langsung tiba di depan Qin Fei Yang. Ketajamannya merobek kulit Qin Fei Yang, dan tubuhnya langsung berlumuran darah. Pada saat kritis, Qin Fei Yang maju selangkah dan nyaris menghindarinya. Aura bayangan pedang tidak terkunci pada Qin Fei Yang, dan malah meledak ke arah tanah di bawah. Disertai suara ledakan keras, jurang tak berdasar tiba-tiba muncul di tanah di bawahnya. Reaksimu cukup cepat. Feng Wan Jian tersenyum terkejut dan berkata, tetapi mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar selanjutnya. Yang ketiga yang mendalam, domain pedang. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan gelombang ki pedang melonjak keluar seperti air pasang. Namun, dalam sekejap, sebuah domain pedang ki yang besar muncul dan langsung menyelimuti Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, yang berada di domain pedang, tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Momen berikutnya. Banyak pedang kecil berukuran 3 inci muncul. Pedang-pedang itu berdempetan rapat, dan jumlahnya puluhan ribu. Dengan ketajaman yang mengerikan, mereka menyerang Qin Fei Yang. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Pedang kecil berukuran 3 inci yang muncul entah dari mana sebenarnya adalah ilmu pedang pertama yang mendalam, yaitu hati pedang. Dengan kata lain, mungkinkah domain pedang ini berevolusi menjadi jantung pedang yang tak berujung? Ini sedikit menakutkan. Meskipun Swarthard adalah yang pertama yang mendalam, jumlahnya terlalu banyak. Tidak peduli seberapa cepat reaksi seseorang, mustahil untuk menghindari serangan dari begitu banyak Swarthard. Apakah kamu takut? Apakah kamu putus asa? Kekuatan domain pedang jauh lebih dari ini. Karena tidak hanya dapat berevolusi menjadi hati pedang yang tak berujung, ia juga dapat berevolusi menjadi jiwa pedang yang tak berujung. Feng Wanjian tertawa. Apa? Bahkan bisa mengembangkan jiwa pedang kedua yang mendalam. Qin Fei Yang terkejut. Hukum pedang ini sedikit aneh. 3.167. Terjebak oleh domain pedang, tidak ada yang dapat kau lakukan. Inilah harga dari kesombongan. Jika dia bersedia bergabung dengan Zhao Xiaojin, mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Semua orang menggelengkan kepala dan mencibir. Hanya Zhao Xiaojin yang bingung. Dia tahu kekuatan Qin Fei Yang dan tahu identitas Qin Fei Yang, dia seharusnya tidak bersikap pasif. Tetapi mengapa dia sekarang begitu tidak berdaya? Apa yang ingin dia lakukan? Membunuh. Feng Wanjian tertawa. Ribuan pedang kecil berukuran 3 inci menyerang Qin Fei Yang dari segala arah. Tubuh Qin Fei Yang dipenuhi guntur saat ia memanggil Thunder Armor. Tetapi bahkan Thunder Armor tidak dapat menghentikan pedang kecil berukuran 3 inci itu dan hancur dalam sekejap. Haha. Pergilah ke neraka. Feng Wanjian tertawa semakin liar. Zhang Santian, yang berada di sebelahnya, juga memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Kupikir kau kuat, tetapi ternyata kau memang seperti ini. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Tapi kemudian, Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir, cukup tertawa. Hmm. Keduanya tercengang. Jika kau sudah selesai tertawa, lebih baik diam saja. Kata Qin Fei Yang. Melihat ini, Zhao Xiao Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Ledakan. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan dia mengaktifkan seninaga bangkit sepenuhnya. Kultifasinya langsung melonjak ke alam kesempurnaan abadi. Meskipun dia telah mengaktifkan seninaga yang bangkit lebih dari sekali di benua timur, seni ilahi semacam ini untuk meningkatkan kultifasi tidak memiliki karakteristik yang jelas. Itu karena seni ilahi yang meningkatkan kultifasi kurang lebih sama. Mereka tidak seperti Kill, Battle, Return, dan seni ilahi lain yang menantang surga. Mereka semua memiliki karakteristik yang sangat jelas yang akan terlihat begitu diaktifkan. Jadi bahkan jika dia mengaktifkan seninaga yang bangkit sekarang, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Apa? Feng Wan Jian dan Zhao Xiao Jin tercengang. Dia benar-benar memiliki seni ilahi untuk meningkatkan kultifasi. Dan itu untuk mendirikan dua kerajaan kecil sekaligus. Itulah sebabnya dia berani melawan dua orang sekaligus. Murid-murid di sekitarnya juga terkejut. Di batas alam abadi, bahkan seni ilahi yang paling biasa pun dapat dibandingkan dengan seni ilahi yang menentang tatanan alam. Sebab di alam abadi, jurang antara tiap-tiap alam sangatlah lebar. Belum lagi peningkatan dua alam kecil, meski hanya peningkatan satu alam kecil, perbedaan kekuatannya bagai langit dan bumi. Ding! Saat basis kultifasinya meningkat, Kinfei yang sekali lagi mengaktifkan keterampilan mendalam ketiganya, Tunders Fury. Naga petir sepanjang sepuluh ribu kaki itu meraung ke segala arah, dan pedang sepanjang tiga inci yang sebelumnya sangat kuat langsung menjadi sangat rapuh, hancur berkeping-keping satu demi satu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki teknik ilahi untuk meningkatkan kultifasimu? Feng Wanjian meraung, dan pedang-pedang raksasa muncul di domain pedangnya, menyerang Kinfei yang dengan ganas. Apakah ini berguna? Kinfei yang tersenyum meremehkan. Dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak trik. Selama dia memiliki naga petir, dia akan mampu menyapu semuanya. Hati pedang dan jiwa pedang akan seperti kayu mati. Bajingan. Sekering. Feng Wanjian meraung putus asa. Kemudian, pedang sepanjang tiga inci dan pedang raksasa sepanjang sepuluh ribu kaki di domain pedang semuanya menyatu, menjadi pedang raksasa sepanjang sepuluh ribu kaki yang tampaknya terbuat dari emas, memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Inilah wajah sebenarnya dari domain pedang. Ketajaman pedang raksasa sepanjang sepuluh ribu kaki itu tidak kalah dengan ketajaman naga petir sama sekali. Keduanya membawa aura yang dapat menghancurkan dunia dan saling bertarung dengan hebat. Ledakan. Arena pertarungan langsung dibanjiri oleh ledakan udara yang mengerikan. Kehampaan itu runtuh dan tanah amblas, seakan-akan dunia sedang kiamat. Pupil mata lelaki tua berpakaian merah itu sedikit mengecil. Dia melambaikan tangannya dan membentuk perisai untuk melindungi para pengikut di belakangnya. Dengan suara, krek, domain pedang pun hancur berkeping-keping akibat hantaman udara tersebut. Tubuh Feng Wanjian bergetar dan dia terus mundur. Namun Qin Fei Yang berdiri tegak di kehampaan, setenang gunung tai. Karena tubuhnya kuat dan kultivasinya sama dengan Feng Wanjian, dia dapat secara paksa menghilangkan dampak ledakan itu. Setelah sekian lama, hanya itu saja yang kau punya. Qin Fei Yang menatap Feng Wanjian dengan kekecewaan di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu tidak berbeda dengan saudaramu yang tidak berguna. Saudara yang tidak berguna. Semua orang tercengang. Ini benar-benar pertunjukan penghinaan yang terang-terangan. Wajah Feng Wanjian pucat pasti saat dia meraung, Zhang Santian, apa yang masih kau berdiri di sana? Zhang Santian benar-benar terkejut. Ketika mendengar raungan Feng Wanjian, dia segera tersadar dan mengaktifkan hukum bumi. Segel tanah tebal, makna mendalam ketiga, langsung muncul. Seperti gunung yang mengjulang tinggi dengan aura mengerikan saat menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. tangannya, dan naga petir muncul lagi dan melesat ke arah segel tanah tebal. Ledakan. Keduanya terus bertabrakan di langit dan sulit dikatakan siapa yang menang. Jangan lupa bahwa kami ada dua, dan kalian hanya satu. Betapapun banyaknya tipu daya yang kau miliki, hanya kematian yang menantimu hari ini. Feng Wanjian meraung, dan domain pedang muncul lagi. Ia turun dari langit dan menyerang Qin Fei Yang. Menghadapi dua makna mendalam ketiga yang hebat, naga petir itu langsung meraung dan hancur berkeping-keping di langit. Qin Fei Yang seperti meteorit saat ia jatuh ke tanah lagi, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Pergi dan matilah bersama saudara kami. Keduanya tertawa sinis. Perisai tanah tebal dan domain pedang membawa aura pembunuh yang mengejutkan saat mereka melesat ke tanah di bawah. Dengan suara ledakan, Qin Fei Yang bergegas keluar dari tanah yang hancur. Dia melihat kedua kekuatan gaib yang mendalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hanya itu. Apa-apaan. Itu saja. Dia masih punya sikap seperti itu. Bajingan itu. Saya tidak dapat menahan keinginan untuk menghajarnya. Memang benar dia pamer, tapi apakah ada batasnya? Para murid yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat menahan ekspresi muram. Dia jelas-jelas dirugikan, tetapi dia memperlihatkan sikap meremehkan. Orang ini benar-benar tidak ada harapan. Kalau begitu, siapkan peti mati, gali lubang, dan kuburlah kalian. Dengan begitu, aku tidak perlu melakukan apapun. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, sama sekali mengabaikan dua sihir mendalam yang turun dari langit. Menggali lubang dan mengubur dirimu. Semua orang terdiam tak bisa berkata apa-apa. Rupanya, pamer itu bikin ketagihan dan tak terkendali. Belum lagi para muridnya, bahkan lelaki tua berbaju merah pun terdiam. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Zhang Santian dan Feng Wanjian berada di atas angin, tetapi mereka masih sangat sombong. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Santian dan Feng Wanjian juga sangat marah. Sudahkah Anda mengetahui situasi yang Anda hadapi? Apakah Anda punya hak untuk bersikap sombong dalam situasi seperti itu? Ya, kami akan menyiapkan peti mati, tapi ini untukmu. Zhang Santian mencibir. Kau begitu yakin bisa membunuhku? Huh, kamu masih terlalu muda. Sebelum kau meninggal, aku akan memberimu nasihat. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Ingatlah untuk lebih bijaksana di kehidupanmu selanjutnya. Jangan memprovokasi siapapun. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bajingan, aku tidak tahan lagi. Aku akan menghajarnya. Aku akan menghajarnya sampai ibunya tidak mengenalinya lagi. Aku dikenal sebagai raja bersikap tegas di Hall of the Exalted, tapi aku tidak sombong seperti dia. Seorang pria kuat berpakaian hitam sangat marah hingga dia menjadi gila dan bergegas menuju medan perang. Tenang, tenang. Kedua sahabat di sampingnya segera memeluknya dan menghiburnya. Dalam sekejap mata, perisai bumi dan alam pedang, dua ultima citerjis, akhirnya tiba. Jangan bersikap sopan. Bunuh saja bajingan sok penting ini. Seseorang berteriak. Megah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata dengan bangga, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Apa itu jenius sejati? Atas nama Moyuan, aku memanggil Guntur Ilahi Sembilan Surga. Ledakan. Retakan. Pada saat itu, di atas langit, Guntur bergemuruh keras dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Awan kesusahan ungu bergulir dari jauh dan langsung menutupi seluruh langit. Apa ini? Semua orang tiba-tiba menatap ke langit dengan terkejut. Apakah ini? Orang tua berbaju merah itu juga terkejut. Retakan. Saat berikutnya, dua petir surgawi ungu jatuh dari langit. Aura itu mengunci erat dua ultima citerjis, Silt of Earth dan Sword Realm. Dengan suara keras, kedua ultima citerji hancur di tempat di bawah tatapan tak percaya dari lelaki tua berpakaian merah dan yang lainnya. Bagaimana ini mungkin? Pria kekar berpakaian hitam yang menyebut dirinya sang raja bersikap tangguh itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Yang lainnya tidak jauh lebih baik. Mata mereka terbuka lebar karena marah dan tidak percaya. Dua ultimasi hancur dalam sekejap. Apa-apaan ini? Mungkinkah itu? Semua orang menatap langit lagi. Mereka melihat energi petir yang bergulung-gulung dan awan kesengsaraan yang bergulung-gulung. Mungkinkah ini kesengsaraan surgawi? Orang ini bisa memanggil kesengsaraan surgawi. Mustahil? Sama sekali mustahil. Seperti apakah keberadaan kesengsaraan surgawi itu? Bagaimana mungkin manusia memanggilnya? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Kata lelaki tua berpakaian merah itu dengan mata penuh keterkejutan. Apa? Ini benar-benar kesengsaraan surgawi. Semua orang tercengang. Tepatnya, ini adalah ultimaci keempat dari hukum guntur, guntur ilahi sembilan surga. Dan kekuatannya tidak berbeda dengan kesengsaraan surgawi. Anak ini sudah memahami ultimaci keempat. Orang tua berpakaian merah itu menoleh ke arah Kinfei Yang yang berdiri di tengah medan perang, matanya penuh gairah. Semenjak terbentuknya aliansi penggarap independen, tak seorang pun pernah memahami ultimaci keempat pada tahap abadi yang lebih besar. Tidak. Tidak pernah ada orang seperti itu di seluruh benua timur. Seorang jenius. Dia tidak sedang membual. Dengan pemahaman dan potensi seperti itu, tidak berlebihan jika menyebutnya seorang jenius. Tidak mungkin. Ultimaci keempat, sembilan surga guntur ilahi. Mendengar perkataan lelaki tua berpakaian merah itu, bukan hanya para murid yang menyaksikan, tetapi bahkan Feng Wanjian dan Zhang Santian pun terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini telah memahami ultimaci keempat. Tidak heran dia begitu percaya diri. Tak heran dia begitu meremehkan. Memahami ultimaci keempat di greater eternal stage, orang pertama dalam sejarah. Jika mereka berada di posisinya, mereka akan menjadi lebih sombong. Menakutkan. Qin Fei yang menatap Zhang Santian dan Feng Wanjian dan berkata, Ku dengar kalian berdua telah memahami dua jenis kekuatan hukum. Lanjutkan penampilan kalian. Mata mereka bergetar. Mereka memang telah memahami dua jenis kekuatan hukum, tetapi mereka baru saja memahami yang satunya. Mereka bahkan belum memahami ultimaci yang pertama. Apa gunanya menunjukkannya? Mereka menyesalinya. Jika mereka tahu orang ini sangat menakutkan, mereka tidak akan mencari masalah. Bukankah ini sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri? 3168. Pada saat yang sama, dia merasa kesal terhadap Qin Fei yang. Dia jelas memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bukankah dia sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Apa? Aku memberimu kesempatan untuk tampil, dan kau masih belum senang. Melihat Feng Wanjian dan Zhang Santian yang terdiam, mata Qin Fei yang penuh dengan keceriaan. Mereka berdua langsung merasakan kehinaan yang teramat sangat membunuh. Tiba-tiba, Feng Wanjian meraung, dan dengan lambayan tangannya, tombak sepanjang 3 meter muncul. Tombak panjang itu gelap dan dipenuhi cahaya dingin. Artefak yang menentang surga. Qin Fei yang tercengang. Ya, ini adalah artefak penentang surga milikku, tombak setan langit, dan ini adalah artefak penentang surga tingkat puncak. Feng Wanjian tersenyum dingin, dan tombak setan langit langsung pulih. Kekuatan ilahi yang mengerikan hancur ke segala arah. Dia meraih tombak setan langit dan dengan marah menyerang Qin Fei yang. Zhang Santian tidak bergerak. Dia juga memiliki artefak yang menantang surga, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan milik Feng Wanjian. Karena statusnya yang berbeda. Feng Wanjian adalah cucu dari tetua ke-10. Dan ayah Zhang Santian, meski dulunya adalah penguasa kota timur, dibandingkan dengan tetua ke-10, perbedaan statusnya terlalu besar. Oleh karena itu, ayah Zhang Santian tidak bisa memberinya artefak penentang surga tingkat tinggi. Dan kekuatan hukumnya kini sama sekali bukan lawan Qin Fei yang, jadi untuk saat ini, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Artefak yang menantang surga tingkat puncak. Qin Fei yang memandang Feng Wanjian, menyeringai, dan bertanya, apakah itu sangat kuat? Kali ini tak seorang pun mengatakan bahwa dia berpura-pura. Dibandingkan dengan seseorang yang telah menguasai tingkat ke-4 yang mendalam dan hanya berada di alam abadi prestasi agung, artefak penentang surga tingkat puncak memang jauh lebih redup. Kuat atau tidak, Anda dapat mengalaminya. Feng Wanjian menyeringai, dan melesat maju bagai kilat. Ia mengayunkan tombaknya, ingin membelah Qin Fei yang menjadi dua bagian. Namun pada saat yang sama, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sebuah tongkat muncul di tangannya, lalu dia menghadapi tombak setan langit. Dentang. Kedua artefak itu bertabrakan, dan langsung muncul percikan api yang menyilaukan. Ini, Feng Wanjian terkejut. Kau bukan satu-satunya yang memiliki artefak dewa yang menentang surga tingkat puncak. Kilatan dingin melintas di mata Qin Fei yang kekuatan mengerikan melonjak keluar dari lengannya dan membuat Feng Wanjian terpental. Benar sekali. Tongkat di tangannya tidak lain adalah tongkat tujuh bintang. Seperti halnya pedang sisik emas dan busur ilahi matahari terbenam, tongkat tujuh bintang telah lama berevolusi menjadi artefak ilahi tingkat puncak yang menentang surga. Terlebih lagi, mereka sudah mulai menerobos ke tingkat legendaris. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, kekuatan tongkat tujuh bintang berada di atas kekuatan artefak dewa penentang surga lainnya yang setingkat. Adapun pedang sisik emas, dia jelas tidak berani mengeluarkannya sekarang karena dia pernah menggunakannya sebelumnya. Begitu dia mengeluarkannya, identitasnya pasti akan terungkap. Mustahil. Kalian baru bergabung dalam aliansi selama beberapa ratus tahun. Bagaimana kalian bisa memiliki artefak dewa tingkat puncak yang menentang surga? Feng Wanjian tidak percaya. Sudah ku bilang kau bodoh, tapi kau tak mau mengakuinya. Mungkinkah hanya ibu kota aliansi yang memiliki artefak yang menentang surga? Tetapi ada satu hal yang tidak dapat kau bandingkan denganku. Karena aku memperoleh artefak suci ini dengan kekuatanku sendiri. Sedangkan untuk tombak setan langitmu, menurutku itu adalah pemberian kakekmu. Qin Fei yang terkekeh. Feng Wanjian mencengkeram tombak setan langit dengan erat. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk mempermalukannya. Ayo, lanjutkan penampilanmu. Qin Fei yang tersenyum. Feng Wanjian tidak melakukan gerakan lain. Kartu truf terkuatnya adalah kekuatan hukum dan tombak setan langit. Namun sekarang, menghadapi Qin Fei yang, dia sama sekali tidak memiliki keunggulan. Jika mereka terus bertarung, mustahil baginya untuk menang. Jika kamu tidak mau tampil, maka aku yang akan memulainya. Kata Qin Fei yang. Feng Wanjian mengerutkan kening. Apa yang akan dia lakukan? Para murid yang menyaksikan pertempuran itu memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Orang tua berbaju merah itu menantikannya. Mungkinkah anak ini masih punya trik lain? Ini baru saja dimulai, jangan terlalu terkejut. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat. Ledakan. Gelombang berwarna darah bergulir, dan penghalang berwarna darah langsung muncul entah dari mana, menyelimuti Feng Wanjian dan Sang Santian. Ini. Keduanya tercengang. Ini adalah hukum pembantaian yang ketiga, domain niat membunuh. Orang tua berpakaian merah itu berseru. Apa-apaan? Hukum petir yang keempat dan hukum pembantaian yang ketiga. Apakah bisa lebih abnormal lagi? Penonton pun gempar. Zhao Xiaojin juga tampak terkejut. Yang dia ketahui hanyalah hukum petir dan hukum perang, dia tidak menyangka Qin Fei yang telah menguasai hukum pembantaian dan bahkan memahami hukum mendalam ketiga. Ledakan. Tubuh Qin Fei yang bergetar, dan niat bertarung yang mengerikan tiba-tiba meraung ke segala arah. Ini. Mata lelaki tua berpakaian merah itu membelalak lagi. Ini sepertinya hukum perang. Seseorang berseru. Ya ampun, dia benar-benar menguasai tiga jenis kekuatan hukum. Orang bijak itu benar-benar tidak menunjukkan warna aslinya. Bahkan Tuan Muda Ye Tian hanya menguasai dua jenis kekuatan hukum, tetapi dia sebenarnya menguasai tiga jenis kekuatan hukum. Dan di antara kekuatan hukum Tuan Muda Ye Tian, hukum bumi hanyalah hukum mendalam ketiga, dan hukum api hanyalah hukum mendalam kedua. Tapi orang ini, yang satu memiliki kekuatan keempat, dan yang satunya lagi memiliki kekuatan ketiga. Bakat dan pemahamannya lebih baik daripada Tuan Muda Ye Tian. Semua orang tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Apakah dia masih manusia? Ledakan. Namun, pertunjukan belum berakhir. Kekuatan hukum lain meraung keluar dari tubuh Qin Fei yang Hukum Cahaya Seru Zhao Xiaojin Itu benar. Qin Fei yang telah mengaktifkan hukum cahaya kali ini, tetapi dia tidak mengaktifkan hukum perang atau hukum cahaya. Meski begitu, itu masih cukup mengejutkan. Tahap undet pencapaian lebih besar sebenarnya menguasai empat jenis kekuatan hukum. Belum lagi benua timur, bahkan di seluruh alam awan langit, belum pernah ada monster seperti itu. Semua orang gemetar. Termasuk Feng Wanjian dan Zhang Santian. Monster macam apa ini? Adapun lelaki tua berpakaian merah itu, cahaya di matanya menjadi semakin membara. Bakat seperti itu, yang belum pernah terlihat sebelumnya, benar-benar muncul di aliansi penggarap nakal mereka. Apakah ini pertanda bahwa aliansi penggarap nakal akan bangkit? Ledakan. Saat lelaki tua berpakaian merah itu bersemangat, tubuh Qin Fei yang bergetar, dan kekuatan hukum lainnya muncul. Hukum kekuatan. Gila, benar-benar gila. Apakah ini mimpi? Dia sebenarnya punya lima jenis kekuatan hukum. Tidak, hati kecilku tidak sanggup lagi. Bunuh aku. Itu jelas tidak nyata. Bagaimana seorang undet tahap pencapaian besar dapat memahami lima jenis kekuatan hukum? Petik 2. Petik 2. Para murid yang hadir menjadi gila sepenuhnya. Orang macam apa ini? Lima jenis kekuatan hukum? Bagaimana mungkin mereka yang selalu membanggakan diri sebagai monster, bisa hidup di masa depan? Wow wow. Namun, pada saat ini, suara angin terdengar lagi. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang. Ini adalah hukum angin. Lelaki tua berbaju merah itu meraung, sama sekali tidak peduli dengan citranya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia kehilangan ketenangannya seperti ini. Enam jenis kekuatan hukum. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya walaupun dia dipukuli sampai mati. Zhao Xiaojin juga benar-benar tercengang. Setelah sekian lama bersama, ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi Qin Fei Yang yang paling menakutkan. Enam jenis kekuatan hukum, siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya? Mengingat kembali adegan saat dia merasa puas diri di depan Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Apa sedikit bakatnya? Pihak lainnya hanya bersikap rendah hati dan tidak ingin mengungkapkannya. Melihat Feng Wanjian dan Zhang Santian, mereka sudah ketakutan setengah mati. Enam jenis kekuatan hukum, ini setara dengan sudah memiliki modal untuk melangkah ke alam berdaulat. Mereka benar-benar memprovokasi monster seperti itu, sudah terlambat untuk menyesalinya di hati mereka. Apakah orang seperti itu merupakan seseorang yang dapat tersinggung? Sedikit bakatku seharusnya masih bisa terlihat di matamu, kan? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan tertawa. Dia tidak mengungkap hukum sebab akibat. Karena hukum sebab akibat, bersama dengan hukum waktu, hukum kehidupan, hukum kematian, hukum ketiadaan, dan seterusnya, merupakan kekuatan hukum yang paling kuat di dunia, maka ia harus menahan diri. Namun, terungkapnya ke-6 jenis kekuatan hukum ini saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di aliansi penggarap nakal. Inilah efek yang diinginkannya. Awalnya, dia hanya berencana untuk mengungkap kedalaman ke-4 dari hukum guntur. Namun melihat ekspresi lelaki tua berpakaian merah itu, meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak terlalu terkejut, jadi dia hanya mengungkapkan jenis kekuatan hukum yang lain. Seperti yang diharapkan. Bahkan lelaki tua berpakaian merah itu pun tidak tenang. Seperti yang diduga, begitu masalah ini sampai ke telinga sekelompok petinggi di aliansi penggarap nakal, mereka pasti akan datang mencarinya secara pribadi. Pada saat ini, Feng Wanjian dan Zhang Santian ketakutan setengah mati, bagaimana mungkin mereka masih mau mendengarkan. Pertunjukannya sudah selesai, saatnya mengirimu ke neraka untuk bersatu kembali dengan Zhang Sanbao dan Feng Wanyun. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan petir ilahi di langit tiba-tiba mengalir turun seperti air terjun. Pada saat yang sama, kekuatan hukum di sekitar Qin Fei yang juga berubah menjadi arus deras dan menyerbu ke arah mereka berdua. Aura mengerikan itu segera membangunkan mereka berdua. Tetua, tolong selamatkan kami. Mereka berdua buru-buru menatap lelaki tua berpakaian merah itu dan berteriak. Namun lelaki tua berpakaian merah itu pura-pura tidak mendengarnya. Menyimpan. Berhenti bercanda. Meskipun mereka berdua memiliki latar belakang keluarga, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Mo Yuanfong? Lagi pula, jika kau setuju untuk bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Kau lah yang bersikeras menantang Mo Yuanfong dan bersikeras pada duel hidup dan mati. Siapa yang bisa kau salahkan? Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak punya mata. Dia pasti tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Karena sekali dia ikut campur, pasti akan membuat Kinfei yang tidak puas, dan dia bisa saja kehilangan kejeniusan langkah ini. Jika Kinfei yang benar-benar memiliki hati yang memberontak karena dia dan meninggalkan aliansi Kultifator Nakal, dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Bahkan saudaranya sendiri, Balai Agung, tidak akan mudah memaafkannya. Ada pun para murid yang menonton pertempuran itu, tidak perlu dikatakan lagi. Saat ini, siapa yang berani membantu? Mo Yuanfong pasti akan menjadi kesayangan aliansi penggarap nakal. Melawannya sama saja dengan mencari kematian. Mo Yuanfong, kami salah, lepaskan kami. Kami bersedia menjadi budakmu. Meminta bantuan lelaki tua berpakaian merah itu tidak membuahkan hasil. Feng Wanjian dan Zhang Santian menatap Kinfei yang lagi dan dengan tegas berlutut di tanah dan memohon. Mereka sungguh takut. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Hanya keputus asaan dan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Apakah menurutmu aku orang yang penyanyang? Kinfei yang terkekeh. Tolong, aku mohon padamu, berikan kami jalan keluar. Jangan memaksa kami, oke. Keduanya berteriak. Tidak memaksamu. Kamu mengatakannya seakan-akan akulah yang memulainya terlebih dulu. Kinfei yang sedikit tidak berdaya. Retakan. Ledakan. Guntur ilahi dan kekuatan hukum telah tiba. Feng Wanjian dan Zhang Santian saling memandang, dan jejak kegilaan merayapi mata mereka. Mereka meraung, kami akan mati bersamamu. Ledakan. Momen berikutnya. Keduanya langsung meledakan diri di tempat. Apa? Ekspresi lelaki tua berpakaian merah itu tiba-tiba berubah. Dia segera melangkah maju dan berdiri di depan Kinfei yang dalam sekejap. Gelombang kekuatan ilahi bergulir dan membentuk batas selebar sepuluh kaki, melindungi Kinfei yang. Adapun Zhao Xiaojin dan murid-murid yang menonton, lelaki tua berpakaian merah itu telah menyiapkan penghalang ketika Kinfei yang dan Feng Wanjian sedang bertarung, jadi tidak perlu khawatir akan keselamatan mereka. 3169. Kekuatan penghancuran diri seorang ahli alam abadi sangat mengerikan. Seluruh arena pertarungan terjebak dalam baku tembak. Hampir saja. Melihat Kinfei yang yang aman dan sehat di belakangnya, lelaki tua berpakaian merah itu tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Yang lainnya tidak penting, yang penting anak ini baik-baik saja. Di kejauhan, Zhao Xiaojin dan yang lainnya juga berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Wanjian dan rekannya akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri tanpa ragu-ragu. Untungnya ada orang yang lebih tua di sini, kalau tidak, semua orang harus dikubur bersama mereka. Mengikuti dengan saksama. Semua orang memandang Kinfei yang, mata mereka tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan, tetapi dengan kekaguman. Enam jenis kekuatan hukum, ini setara dengan memperoleh izin untuk melangkah ke puncak alam dominator. Mungkin mulai sekarang, orang ini akan menjadi orang nomor satu di Hall of Fame. Monster nomor satu bukan lagi Ye Tian. Menakutkan. Monster macam apa ini? Pencapaian agung alam abadi sebenarnya memahami enam jenis hukum. Yang lebih keterlaluan lagi adalah bahwa hukum guntur telah memahami tingkat keempat yang mendalam, dan hukum pembantaian telah memahami tingkat ketiga yang mendalam. Kalau dipikir-pikir, mereka yang biasanya membanggakan diri sebagai orang jenius, dibandingkan dengan orang ini, mereka bahkan tidak bisa dianggap idiot. Orang tua berpakaian merah melambaikan tangannya, dan aura penghancuran diri Feng Wan Jian dan rekannya dengan cepat menjadi tenang. Kamu tidak takut, kan? Dia berbalik menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Sikapnya tidak lagi sedingin sebelumnya, bahkan ada sedikit kesan menyanjung. Tidak buruk. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Orang tua berpakaian merah itu mengamati Qin Fei Yang dengan ekspresi aneh. Tidak buruk. Melihat ekspresinya yang tenang, seolah-olah dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, bahkan temperamennya pun sangat mengagumkan. Jika anak ini tidak meninggal sebelum waktunya, ia pasti akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini dan mengamati arena pertarungan. Dia sedang mencari tombak setan langit. Tombak setan langit merupakan artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak. Penghancuran diri keduanya tidak dapat merusaknya. Segera. Matanya berbinar saat dia menemukan tombak setan langit di sebuah lubang tak jauh dari sana. Langsung. Dia melangkah maju dan mendarat di samping lubang. Dengan lambayan tangannya, tombak setan langit mendarat di tangannya. Tombak setan langit berjuang untuk pergi. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin saat dia berteriak, jika kau tidak ingin jiwamu hancur, maka bersikaplah baik. Tombak Tian Mo bergetar sedikit dan berhenti merontah. Akan ada keuntungan untukmu jika kau mengikutiku. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Dia meneteskan darahnya pada tombak itu untuk mengklaim kepemilikan dan mengirimkannya ke dunia kura-kura hitam. Mengikuti dengan saksama. Dia mengamati arena itu lagi. Zhang Santian juga pasti memiliki artefak dewa yang menantang surga. Seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, dia menemukan pedang hitam lain di dekatnya. Qin Fei Yang melangkah maju dan meraih pedang hitam itu. Setelah memeriksanya sebentar, dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Lumayan, artefak dewa tingkat menengah yang menentang surga. Mungkin di mata orang-orang seperti Ye Tian, artefak dewa penentang surga tingkat menengah tidak berarti apa-apa, tetapi bagi Qin Fei Yang, bahkan artefak dewa penentang surga tingkat rendah pun sangat berharga. Karena dia memiliki alam kura-kura hitam. Sekalipun itu adalah artefak dewa penentang surga tingkat rendah, saat memasuki tanah asal dunia kura-kura hitam, itu dapat ditingkatkan ke artefak dewa penentang surga tingkat puncak. Demikian pula. Dia juga punya ambisi. Artinya, setiap orang di negeri iblis dilengkapi dengan artefak dewa yang menentang surga tingkat tertinggi. Misalnya, 54 jenderal perang. Kekuatan mereka tidak lemah sejak awal. Jika mereka dilengkapi dengan artefak ilahi yang menentang surga, itu tidak diragukan lagi seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Lebih-lebih lagi, artefak dewa penentang surga tingkat tertinggi merupakan artefak dewa terkuat di bawah senjata dewa berdaulat. Kalau di masa depan, semua orang punya artefak dewa tingkat tertinggi, ditambah kastil kuno dan domain pembantaiannya, siapa yang akan menjadi lawan mereka di seluruh alam awan langit. Mereka bisa berjalan menyamping. Jadi, tidak peduli apapun tingkat artefak dewa yang menentang surga itu, selama ada kesempatan untuk mendapatkannya, dia akan mengambil semuanya. Titik. Untuk ini, orang tua berpakaian merah itu tidak keberatan. Bagaimanapun, Feng Wanjian dan Yetian dikalahkan oleh orang ini. Tentu saja, artefak dewa yang menentang surga milik mereka seharusnya menjadi milik orang ini. Qin Fei Yang menyingkirkan tongkat tujuh bintang dan berbalik untuk berjalan di depan lelaki tua berpakaian merah itu. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, maaf telah menyebabkan begitu banyak masalah bagimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lelaki tua berpakaian merah itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, ayo kita keluar. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya segera berbalik dan terbang menuju celah ruang waktu. Kerumunan yang berkumpul di sekitar celah ruang waktu buru-buru mundur ke samping. Tampaknya bahkan Zhao Xiao Jin tidak berani mendekati keduanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi. Qin Fei Yang berjalan ke depan platform tinggi dan berbalik untuk melihat Zhao Xiao Jin. Oke. Zhao Xiao Jin segera menganggup dan berlari ke depan. Langsung. Keduanya mengikuti di belakang lelaki tua berpakaian merah dan meninggalkan arena pertarungan. Ketika mereka kembali ke alun-alun Aula Diakon, lelaki tua berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, cepatlah kembali. Lelaki tua ini menaruh harapan besar padamu. Bekerjalah dengan giat. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Orang jahat, orang jahat. Tidak, masalah ini harus segera diberitahukan kepada kakak dan wakil kepala, dan lindungi anak ini secepatnya. Kalau tidak, begitu orang-orang istana iblis tahu, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Orang tua berpakaian merah itu bergumam dan terbang menjauh bagai kilat. Murid-murid lainnya juga segera kembali dari arena pertarungan. Langsung. Berita bahwa Kinfei yang telah menguasai enam jenis kekuatan hukum dan memaksa Feng Wanjian dan Ye Tian untuk menghancurkan diri sendiri menyebar dengan liar di aula yang mulia. Mustahil. Mo Yuan telah menguasai enam jenis kekuatan hukum. Apakah kamu bercanda? Apa tingkat kultivasinya? Bagaimana dia bisa memahami begitu banyak jenis kekuatan hukum? Jika dia benar-benar menguasai enam jenis kekuatan hukum, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu duduk di atasnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Reaksi pertama setiap orang adalah tidak mempercayainya karena terlalu sulit dipercaya. Tahap undet prestasi hebat yang memahami enam jenis kekuatan hukum. Dia hanya berbicara sambil tidur. Namun saat mereka menerima konfirmasi, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, diaulah pertemuan aliansi penggarap nakal. Ini adalah tempat suci aliansi penggarap nakal. Hanya mereka yang berada di atas level tetua yang memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat ini, wakil kepala suku, lelaki tua berjubah putih, dan sembilan tetua berkumpul bersama. Pria tua berjubah putih itu menatap pria tua berpakaian merah yang berdiri di tengah dan bertanya dengan curiga, Kian, ada apa? Mengapa kamu memanggil kami semua ke sini? Kian adalah nama lelaki tua berpakaian merah. Kaka, sesuatu yang besar terjadi. Wajah Kian penuh kegembiraan. Sesuatu yang besar. Para petinggi itu saling berpandangan dan menatapnya dengan wajah bingung. Kaka, wakil ketua, tetua, apakah kalian tahu orang jenius macam apa yang muncul di aliansi penggarap jahat kita? Semakin banyak Kian berbicara, semakin bersemangat dia. Dia hampir tidak bisa berkata-kata. Jenius. Para petinggi tercengang. Mereka tentu tahu tentang kejeniusan aliansi penggarap nakal. Apakah perlu begitu bersemangat? Kali ini berbeda. Apakah kau pernah melihat undet stage prestasi hebat yang menguasai enam jenis kekuatan hukum? Kata Kian. Pencapaian hebat tahap mayat hidup. Enam jenis kekuatan hukum. Kian, kamu tidak sedang bermimpi, kan? Salah satu tetua menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kian tidak menjawab. Dia hanya diam-diam memperhatikan reaksi para petinggi. Tentu saja. Tak seorang pun yang hadir mempercayainya. Bahkan kakak laki-lakinya, Hall of Farmers, hanya menanggapinya sebagai lelucon. Tidak. Ini bukan mimpi. Ini nyata, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kian mengucapkan kata demi kata seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Apa? Melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Langsung. Para petinggi terkejut dan buru-buru bertanya, siapa itu? Mengapa kita tidak tahu? Sangat dekat. Kian tersenyum misterius. Hem. Para petinggi tercengang. Wakil pemimpin memandang Kian dan berkata, kau tidak sedang berbicara tentang dirimu sendiri, kan? Hah. Kian menatap wakil pemimpin dengan kaget dan berkata sambil tersenyum kecut, tuanku, aku bukan undet tahap prestasi hebat, bagaimana mungkin aku berbicara tentang diriku sendiri? Wakil pemimpin tersenyum canggung, lalu berkata dengan wajah muram, jangan misterius, katakan padaku, siapa dia? Dia ada di Hall of Fame kami. Dan dia baru saja masuk Hall of Fame. Kata Kian. Di Hall of Fame kita. Dan dia baru saja masuk. Para petinggi saling berpandangan. Wakil pemimpin bertanya, apakah anda berbicara tentang Zhao Xiaojin? Tidak. Zhao Xiaojin memahami hukum cahaya tingkat ketiga di usia yang masih sangat muda. Bakatnya memang luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan orang ini, tidak ada yang perlu disebutkan. Kian menggelengkan kepalanya. Itu bukan Zhao Xiaojin. Wakil pemimpin bergumam, lalu mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu Mo Yuan Yuan? Karena hanya Zhao Xiaojin dan Mo Yuan Yuan yang baru saja memasuki Hall of Fame. Itu benar. Itu dia. Kian mengangguk. Mustahil. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar dari tetua Ying di kota timur bahwa meskipun Mo Yuan Yuan berbakat, dia hanya menguasai hukum petir dan hukum perang. Itu semua adalah hal-hal yang telah kita ketahui sebelumnya, tetapi masih banyak hal yang belum kita ketahui tentangnya. Lagi pula, bahkan di masa lalu, dia tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Karena dia telah memahami ilmu keempat dari hukum petir. Kata Kian. Apa? Yang keempat mendalam. Para petinggi pun terkejut. Untuk memahami hukum petir tingkat keempat di tingkat abadi yang lebih besar, pemahaman semacam ini terlalu mengerikan. Enam jenis kekuatan hukum yang dikuasainya adalah hukum petir, hukum perang, hukum cahaya, hukum angin, hukum kekuatan, dan hukum pembantaian. Di antara semuanya, hukum petir telah memahami yang keempat. Hukum pembantaian telah memahami hal ketiga yang mendalam. Hukum perang tidak perlu dijelaskan lagi, kan? Sebelum penilaian, dia sudah menunjukkannya kepada Tetuai Ying. Itu adalah hukum kedua yang paling dalam. Pikirkanlah, di alam awan langit, berapa banyak orang yang telah mencapai prestasi seperti itu di tahap abadi yang lebih besar. Jika ini bukan monster, lalu apa? Kian sangat bersemangat. Apa kamu yakin? Pria tua berjubah putih itu bertanya. Tentu saja aku yakin. Beberapa waktu lalu, Feng Wanjian dan Sang Santian menantangnya. Aku melihat mereka memasuki arena dengan mata kepalaku sendiri. Bukan hanya aku saja, tetapi banyak murid juga melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Itu pasti sudah tersebar di Hall of Fame sekarang. Kata Kian. Feng Wanjian dan Sang Santian, mereka benar-benar tidak bisa berhenti. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening. Meskipun mereka berdua berada di tahap kesempurnaan agung yang tak terhancurkan dan telah memahami tingkat ketiga yang mendalam, mereka baru saja dipaksa menghancurkan diri sendiri oleh Mouji di arena. Kata Kian. Menghancurkan diri sendiri. Orang tua berjubah putih itu tertegun. Ya. Mereka sudah menghancurkan diri sendiri dan mati. Kian mengangguk. Masalah sebesar ini, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ada jejak kemarahan di mata lelaki tua berjubah putih itu. Saudaraku tersayang, aku juga ingin menghentikan mereka, tetapi mereka mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Kita bicarakan nanti saja. Jika aku turun tangan saat itu, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan Mouji. Sebelumnya, masalah orang tua Zhao Xiaojin seharusnya membuat mereka sangat kecewa dengan aliansi penggarap nakal kita. Jika aku yang turun tangan dan membuat Mouji benar-benar kecewa dengan aliansi penggarap bajingan kita, apa yang akan kita lakukan jika dia membawa Zhao Xiaojin dan meninggalkan aliansi penggarap bajingan? Jika seorang jenius tak tertandingi seperti itu benar-benar meninggalkan aliansi penggarap nakal, itu akan menjadi kerugian kita. Qi Yan mendesah. Kamu melakukan hal yang benar. Dibandingkan dengan Mouji, Feng Wanjian dan Zhang Santian tidak berharga. Wakil pemimpin itu mengangguk. 3.170. Bagaimanapun juga, Feng Wanjian adalah cucu tertua dari tetua ke-10. kata salah seorang tetua. Tetua ke-10. Apakah kamu lupa bahwa dia telah dicopot dari jabatannya sebagai penatua? Dia sekarang hanya anggota biasa. Wakil pemimpin melirik ke arah yang lebih tua. Ini ekspresi wajah orang tua itu membeku dan dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Wakil pemimpin memandang tetua berjubah putih itu dan tersenyum. Mou Yuan Yuan adalah monster sejati. Apakah menurutmu kita harus memperlakukannya seperti ini? Orang ini aku ingin menjadikannya murid terakhirku. Kata sesepuh berjubah putih itu sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Wakil pemimpin mengumpat dalam hatinya. Tapi dia mungkin tidak setuju. Tetua berjubah putih itu melirik wakil pemimpin dan berkata dengan tidak senang, dasar orang tua, bisakah kau berhenti bertele-tele? Oke. Maka kita akan bersaing secara adil. Wakil pemimpin mengangguk. Mari kita bersaing. Siapa yang takut pada siapa? Tetua berjubah putih itu mendengus. Kian dan para tetua lainnya memandang mereka berdua. Jelaslah mereka berdua ingin menerimanya sebagai murid. Siapa yang tidak tergoda dengan kejeniusan seperti itu? Kalian berdua, kita bisa meluangkan waktu untuk menerimanya sebagai murid, tetapi kita harus melindunginya terlebih dahulu. Kata Kian. Itu benar. Sampaikan perintahku segera. Seluruh Aola Agung dan semua murid tidak boleh membocorkan masalah Mo Yuan Yuan. Siapapun yang melanggar perintah ini, seluruh keluarganya akan dibasmi. Wakil pemimpin berteriak. Ya. Kian mengangguk. Wakil pemimpin bertanya, lalu, dengan siapa dia tinggal sekarang? Dengan cucumu, Ye Tian. Kian tersenyum. Jadi dia tinggal di Skypik. Tian, R tidak pernah mengizinkan siapapun memasuki puncak langit. Sekarang dia tinggal di sana, tampaknya mereka memiliki hubungan yang baik. Wakil pemimpin aliansi terkekeh. Hanya karena mereka memiliki hubungan yang baik tidak berarti Anda dapat menikmati manfaat dari posisi yang menguntungkan. Kata sesepuh berjubah putih itu dengan lemah. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Wakil pemimpin tersenyum provokatif dan menatap Kian. Karena dia tinggal di puncak langit, kita tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Namun, untuk berjaga-jaga, kamu harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Dimengerti, kau ingin aku melindunginya secara diam-diam. Kian mengangguk. Wakil pemimpin tersenyum. Ya, kita harus membiarkannya tumbuh dengan lancar. Mungkin bukan hal yang baik jika segala sesuatunya berjalan terlalu lancar. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa bunga-bunga di rumah kaca hanya cantik, tetapi tidak dapat menahan terjangan angin dan embun beku. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Itu tidak bisa digeneralisasikan. Mo Yuan tumbuh di dunia luar. Agar dia dapat berkultivasi ke alam abadi kesuksesan besar dan memahami begitu banyak hukum, mungkinkah dia mengandalkan keberuntungan. Jangan remehkan anak muda zaman sekarang. Mereka lebih kuat dan lebih mandiri daripada yang Anda kira. Kata wakil pemimpin. Orang tua ini hanya mengingatkanmu. Kau tidak perlu mengingatnya. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Kalian ngobrol dulu. Aku akan kembali dan mengeluarkan perintah untuk tidak bicara. Kian menatap tak berdaya ke arah dua orang yang sedang bertengkar satu sama lain, lalu berbalik dan meninggalkan Ola. Sembilan tetua juga sangat bijaksana. Mereka berdiri dan pergi satu demi satu. Bahkan, mereka juga berniat untuk menerima murid. Dalam hal kekuatan dan status, mereka juga merupakan puncak benua timur. Akan tetapi, di hadapan wakil pemimpin aliansi dan para anggota Hall of Fame, dua kekuatan super ini, mereka tidak ada apa-apanya. Sebaiknya ia tidak ikut campur dalam kehebohan ini, agar tidak menyeberburuk keadaan dan menyinggung kedua orang tersebut, dan keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian yang dialami. Melihat semua orang pergi, lelaki tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, Pak Tua Ye, mereka semua sudah pergi. Mari kita berdiskusi dengan damai. Tentu. Wakil pemimpin itu mengangguk. Lihat, kamu sudah punya Ye Tian. Kalau kamu bisa merawat Ye Tian, itu akan menjadi kontribusi besar bagi aliansi penggarap nakal kita. Kenapa kamu masih ingin merebut Moyuan dari orang tua ini? Ketika saatnya tiba, kamu harus mendidik Ye Tian dan Moyuan. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk mengurus urusan lain dari aliansi penggarap nakal? Jadi, serahkan saja tugas membesarkan Moyuan kepada orang tua ini. Kau sudah seperti tumpukan tulang tua. Jangan selalu bekerja keras. Hanya melihatmu saja sudah membuat hatiku sakit. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Kedengarannya dia penuh kasih sayang dan benar. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku berterima kasih padamu? Wakil pemimpin itu sedikit tercengang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kita sedang mengembangkan bakat-bakat untuk aliansi penggarap nakal. Pria tua berjubah putih itu terkekeh. Enyah. Wajah wakil pemimpin itu menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan berkata, aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu begitu baik. Lagi pula, saya khawatir Anda akan menyesatkan orang lain. Saya akan menyesatkan orang lain. Pak Tuwaye, kau harus menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana mungkin aku bisa menyesatkan orang lain? Orang tua berjubah putih itu langsung bersikap bermusuhan. Murid macam apa yang bisa kau ajar dengan kepribadianmu yang hanya tahu cara bersembunyi sepanjang hari? Aku benar-benar khawatir jika aku menyerahkan Mo Yuan kepadamu, dia akan menjadi sepertimu. Wakil pemimpin itu mencibir. Jadi, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening. Ya, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Wakil pemimpin itu mengangguk. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Pria tua berjubah putih itu tiba-tiba berdiri. Dia melotot ke arah wakil pemimpin dan berbalik untuk pergi. Kita tunggu saja. Apa menurutmu aku takut padamu? Wajah wakil pemimpin itu penuh dengan penghinaan. Kemudian, matanya berkedip. Dengan bakat yang demikian menakjubkan, jika Tianher dapat memperoleh dukungannya, bukankah Tianher secara alami akan berhasil menduduki posisi pemimpin berikutnya di masa yang akan datang? Tunggu sebentar. Akankah dia mendukung Tian, R? Apakah dia akan mempunyai ambisi yang sama seperti dirinya? Jangan menunggu sampai dia menjadi lawan Tian, R di masa depan. Tidak. Masalah ini harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau tidak, ini akan menjadi ancaman potensial bagi Tian, R. Wakil pemimpin itu bergumam dan segera bangkit meninggalkan ruang pertemuan. Aula Agung. Semua murid Aula Agung, dengarkan baik-baik. Wakil pemimpin secara pribadi telah memerintahkan agar tidak ada informasi tentang Moyuan yang bocor ke dunia luar. Siapapun yang melanggar perintah itu akan dibasmi seluruh keluarganya. Suara Tian bergema di seluruh Aula Agung, dan jelas terdengar oleh setiap murid. Penghancuran seluruh keluarga. Ini adalah perintah blokade yang paling ketat dalam sejarah aliansi penggarap nakal kita. Kalian bisa melihat betapa pentingnya Moyuan bagi para petinggi. Ratusan ribu pengikutnya merasa kagum. Beberapa murid yang berani memandang Tian dan bertanya, Tetua, bagaimana dengan anggota keluarga kita? Tidak bisakah kita memberitahu mereka? Itu benar. Bahkan orang-orang di ibu kota aliansi pun harus dirahasiakan. Singkatnya, hanya Hall of the Exalted dan para petinggi yang tahu tentang ini. Jangan ambil risiko. Wakil pemimpin kali ini serius. Jika ini bocor, bahkan keturunan para tetua pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Tian memperingatkan dengan serius. Dipahami. Semua orang mengangguk. Puncak surgawi. Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin juga mendengar suara Tian. Semua ini tidak melampaui harapan Qin Fei Yang. Karena jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, masih ada Aula Iblis yang mengawasinya dengan penuh nafsu. Tunggu sebentar. Aula Iblis. Apakah Penatua Huo dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah Mo Yuan? Zhao Xiaojin mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang yang sedang berpikir keras. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Sekarang kamu adalah orang paling populer di aliansi penggarap nakal kita. Orang paling populer. Qin Fei Yang tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, Bukankah ini untuk mendekati wakil pemimpin? Jadi, jika tidak ingin dekat dengan wakil pemimpin, kamu akan terus menyembunyikan kekuatan hukum. Zhao Xiaojin bertanya secara diam-diam. Tentu saja. Saya orang yang rendah hati. Qin Fei Yang mengangguk. Sederhana. Saya benar-benar tidak dapat mengatakannya. Zhao Xiaojin mengerucutkan bibirnya. Bajingan ini merupakan pukulan berat baginya. Tidak hanya dia memahami hukum petir tingkat keempat, hukum pembantaian tingkat ketiga, dan hukum perang tingkat kedua, dia juga menguasai hukum kekuatan, hukum angin, dan hukum cahaya. Belum lagi dia, bahkan monster nomor satu di aliansi Kultifator Nakal, kakak Ye Tian, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bajingan ini. Zhao Xiaojin tiba-tiba bertanya, berapa banyak kedalaman yang telah kamu pahami untuk kekuatan hukum lainnya? Batuk-batuk. Tentang itu, saya baru saja memahami dasar-dasar hukum angin, hukum cahaya, dan hukum kekuatan. Qin Fei Yang tersenyum. Zhao Xiaojin mengamati Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Mengapa aku merasa kau berbohong padaku? Apakah aku akan berbohong padamu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu belum cukup berbohong padaku? Pokoknya, aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan sekarang. Ada juga Mat Man Mo. Apakah dia juga mengendalikan enam jenis hukum sepertimu? Zhao Xiaojin bertanya secara diam-diam. Dia lebih kurang. Qin Fei Yang tersenyum samar. Sialan. Monster macam apa kamu? Zhao Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki gua tempat tinggalnya. Dia harus bekerja keras. Kalau tidak, kalau dia jalan sama cowok itu di kemudian hari, orang lain akan menunjuk-nunjuk ke belakang dan berkata bahwa dia menjual kecantikannya untuk menyenangkan cowok itu. Mengikuti monster ini sungguh menegangkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia juga kembali ke gua tempat tinggalnya dan duduk di aula. Dia menyeduh sepoci teh dan meminumnya sambil menunggu. Segera. Sosok berkulit putih berjalan memasuki gua tempat tinggalnya. Hem. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat dan ekspresinya langsung membeku. Kamu Tian. Bukankah orang ini sedang menyendiri? Melihat ekspresimu? Aku tahu kau pasti bertanya-tanya mengapa seseorang yang sedang menyendiri tiba-tiba keluar mencarimu. Ye Tian berjalan ke sisi berlawanan dari Qin Fei Yang dan duduk di kursi. Dia menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Batuk-batuk. Qin Fei Yang terbatuk kering lalu tertawa, Saudara Ye, saya rasa saya tidak menyinggung perasaanmu. Kamu tidak menyinggung perasaanku, tetapi kamu menyembunyikannya dariku. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kau malah menyembunyikannya dariku. Kalau bukan karena kakekku yang mengirimiku pesan dan membangunkanku untuk menceritakan semua ini, aku tidak tahu berapa lama kau akan merahasiakannya dariku. Ye Tian mendengus. Minumlah teh dan tenanglah. Qin Fei Yang menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ye Tian. Ye Tian mengambil cangkir teh dan mencium aroma embun abadi surgawi. Dia langsung tersenyum dan berkata, Demi teh ini, aku akan memaafkanmu. Haha. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Bagi seseorang yang menyukai teh, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan secangkir teh yang enak. Ye Tian menyesap dan menghela nafas, mulai sekarang, aku harus memberimu gelar monster nomor satu di aliansi pembudidaya nakal. Jangan. Saya sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Aku menunjukkan kekuatanku murni karena aku tidak ingin siapapun menyusahkan aku dan Zhao Xiaojin lagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itulah yang kamu pikirkan, tapi orang lain tidak. Sekarang, banyak orang di Hall of the Exalted membicarakanmu di belakang. Kau bersaing denganku untuk mendapatkan gelar nomor satu. Tentu saja, aku tidak peduli. Judul nomor satu hanya sekadar basa-basi. Saya hanya takut diskusi ini akan memengaruhi hubungan kita. Kata Ye Tian. Itu tidak ada. Kalian semua orang yang jujur. Tidak apa-apa asalkan tidak ada penghalang di antara kita. Adapun pembicaraan di belakang kami, biarkan saja. Lagi pula, mulut mereka ada di tubuh mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saya terkesan. Ye Tian mengacungkan jempol padanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.